Kali ini, Su Fang tidak kecewa. Tidak lama setelah dia memasuki ruang artefak ilahi, aura S9 Yin yang familiar menyapu dari kedalaman kehampaan. Ia menyapu alam suci kekacauan primordial begitu saja. Saya tidak pernah mengira Anda telah mengembangkan 18 meridian yang dan mencapai transformasi kelima. Selamat. Sepertinya Anda telah bekerja keras dalam kultivasi Anda selama ini. Berbicara. Mengapa kamu mencariku? Saya tidak punya banyak waktu. Suara wanita misterius yang familiar itu terdengar santai. Su Fang berkata dengan hormat, Senior, saya tidak sengaja mendapatkan harta karun bernama tanah pemadaman. Saya ingin tahu kegunaannya. Suara wanita misterius itu jelas terkejut ketika dia bertanya, memadamkan tanah. Apa itu? Su Fang tidak pernah menyangka wanita misterius yang mahatau itu memiliki sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia tidak bisa tidak terkejut. Wanita misterius itu sepertinya membaca pikiran Su Fang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Di tiga alam, ada berbagai macam harta karun dan benda spiritual. Bagaimana saya bisa mengetahui semuanya? Su Fang memadatkan gambaran dengan pikirannya dan menampilkan tanah yang memadamkan. Kemudian, ia menceritakan asal-usul tanah yang padam yang disebutkan oleh roh Dharma Awan Ungu, serta gambaran mental yang terkandung di dalam tanah yang padam. Api surgawi, dewa ilahi, monyet iblis. Begitu, wanita misterius itu tercerahkan. Pikiran Su Fang tersentak. Senior, kamu tahu tentang dewa api surgawi dan monyet iblis. Di zaman kuno, monyet iblis yang tak tertandingi mengamuk di berbagai dunia. Dia mendatangkan malapetaka di dunia ilahi dan menghancurkannya. Belakangan, monyet iblis ini, yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, sebenarnya menantang pencarian surgawi tertinggi di dunia ilahi. Akibatnya, hal itu diredam. Dewa api surgawi diminta untuk memurnikannya menggunakan kuali artefak ilahi dalam upaya untuk memaksanya tunduk. Siapa yang menyangka monyet iblis akan begitu sulit diatur? Setelah dimurnikan di dalam kuali selama jutaan tahun, ia meledak sendiri pada saat kematiannya, binasa bersama dengan kuali artefak dewa. Hal ini diketahui secara luas di berbagai dunia. Hingga saat ini masih tersebar dan dirangkai menjadi berbagai versi cerita. Saya secara alami mengetahui sebagian darinya. Saya tidak pernah menyangka abu ledakan kuali artefak ilahi akan berakhir di dunia hebat dan berakhir di tangan Anda. Meskipun monyet iblis ini sombong, namun ia pantang menyerah. Saya sangat mengaguminya. Sayangnya berakhir seperti ini. Sepotong abu tungku ini, yang Anda sebut bumi pemadam, mengandung esensi bumi dari seluruh dunia di alam semesta. Ini adalah harta langka bahkan di alam semesta. Karena Anda sudah mendapatkannya, itu berarti ini adalah kesempatan Anda. Jangan sia-siakan. Wanita misterius itu berbicara perlahan, dan nadanya dipenuhi emosi. Su Fang sangat mengagumi monyet iblis. Dia kemudian bertanya, apa gunanya tanah pemadam kebakaran ini? Jika aku memurnikannya menjadi harta karun roh, kekuatannya akan luar biasa, tapi sayang sekali. Ceritakan kepada saya tentang situasi kultivasi Anda saat ini dan saya akan melihat apakah saya dapat memanfaatkannya. Su Fang memberitahu wanita misterius itu segala sesuatu tentang alam kultivasinya, kemampuan berbagai tubuh aslinya, istana daulangit dan bumi, pohon dunia, yang meridian, dan sebagainya. Faktanya, dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Dengan kekuatan wanita misterius itu, dia bisa dengan mudah melihat menembus dirinya. Kamu benar-benar berhasil mengolah pohon dunia. Suara wanita misterius itu penuh dengan keterkejutan. Su Fang sedikit gugup. Senior, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah dengan itu. Malah saya sangat terkejut. Hakikat sejati dari kultivasi adalah mengultivasi diri sendiri ke dalam dunia. Namun, ada ribuan daulang besar di dunia kultivasi, dan dunia yang diolah semuanya berbeda. Namun, ada satu kesamaan, yaitu sebagian besar kultivator, termasuk ahli tertinggi yang berdiri di puncak alam dewa, mengembangkan dunia mereka sendiri sebagai bagian dari alam semesta. Anda mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Apa yang Anda kembangkan adalah daul surgawi tertinggi, alam semesta langit dan bumi. Pohon dunia Anda, sebaliknya, mengembangkan enam kekuatan alam dan hukum langit dan bumi dalam kehampaan alam semesta langit dan bumi. Dengan cara ini, dunia Anda akan menjadi dunia yang utuh seperti alam semesta langit dan bumi yang sebenarnya. Jika Anda bisa mencapai puncak dunia kultivasi, prestasi Anda tidak terbayangkan. Bahkan aku tidak bisa memprediksinya. Basis budidaya Sufang saat ini jauh lebih rendah daripada wanita misterius itu. Kata-katanya membuat Sufang pusing, tapi dia tidak bisa bertanya apapun. Dia hanya bisa berdiri di sana dan mendengarkan dengan senyuman konyol. Kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh setinggi itu hanya dalam beberapa ribu tahun. Tidak akan lama lagi kamu dan aku bisa bertemu lagi. Suara wanita misterius itu dipenuhi rasa takjub dan gembira yang belum pernah ada sebelumnya. Menggunakan enam kekuatan alam sebagai landasan untuk menumbuhkan pohon dunia. Ide Anda tidak buruk. Anda sudah memiliki dua badan sejati kayu dan api, dan Anda juga telah mengembangkan badan sejati petir dan logam. Yang kurang darimu adalah badan sejati bumi dan air. Saya juga tidak memiliki metode budidaya tubuh sejati bumi. Namun, untuk sementara Anda dapat membiarkan pohon dunia menyerap sebidang tanah yang padam ini. Dengan cara ini, pohon dunia akan memperoleh esensi bumi dan tumbuh lebih cepat. Istana Dao Surgawi Anda juga akan menjadi lebih stabil dan berat. Anda hanya dapat mencari metode budidaya tubuh sejati bumi secara perlahan di masa depan. Saya mengerti. Terima kasih atas bimbingan Anda, Senior, Sufang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Senior, Tuanku, Tuan Abadi Ji Hong. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Dewa Abadi Ji Hong memang datang dari alam dewa dan memiliki beberapa koneksi dengan saya di masa lalu. Sudah cukup Anda mengetahui hal ini. Mengetahui lebih banyak tidak akan ada gunanya bagi Anda. Jangan tanyakan lagi di masa depan. Suara mendesing. Saat wanita misterius itu selesai berbicara, sembilan yin dingin ki tiba-tiba menyapu dunia merah dan menghilang sepenuhnya. Tuanku ini, dan seniornya yang misterius ini, bukanlah karakter yang sederhana. Setelah Sufang menghela nafas, yang abadi segera terbang keluar dari alam suci asal. Setelah kembali ke tubuh utamanya, Sufang segera menyerap tanah yang padam di dalam kotak batu ke dalam tubuhnya dan mengirimkannya ke istana Dao Surgawi. Sesuatu yang tidak disangka Sufang terjadi. Pohon dunia tiba-tiba melepaskan kekuatan isap yang mengejutkan dan menyedot tanah yang padam ke dasar. Siapa-siapa-siapa? Akar menjulur dengan liar dari dasar pohon dunia dan berakar di tanah yang padam. Mereka mulai menyerap esensi bumi dengan panik dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan dunia yin yang. Itu mengalir dari meridian yang ke seluruh tubuhnya dan membentuk sebuah siklus. Meskipun dia tidak dapat melihat pertumbuhan pohon dunia, Sufang dapat merasakan bahwa pertumbuhan pohon dunia meningkat lebih dari dua kali lipat setelah menyerap esensi bumi. Pertumbuhan pohon dunia tidak hanya memungkinkan Sufang berkomunikasi dengan alam dan menyerapki spiritual langit dan bumi dengan kecepatan hampir dua kali lipat, tetapi juga tubuh sejati penakluk naga, tubuh sejati terate hitam, tubuh kaisar awan api, dan tubuh sejati penakluk naga. Tubuh biduk emas tak berwajah juga telah mengalami perubahan. Sufang merasa pohon dunia bukan lagi pohon tak berakar, melainkan pohon yang tumbuh di dalam tanah. Selain itu, Istana Dao Surgawi juga memiliki keilahian yang kental dan luas. Jika dia memiliki metode budidaya tubuh sejati bumi, Sufang memperkirakan tidak akan butuh waktu lama bagi tubuh sejati bumi miliknya untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi atau bahkan kematangan sempurna. Bagaimanapun, tanah yang padam adalah harta karun tertinggi dari dunia besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta langit dan bumi di dunia besar. Bumi memberi makan dan menanggung segala sesuatu di dunia. Esensi bumi dapat mempercepat pertumbuhan pohon dunia. Saya masih perlu menemukan lebih banyak hal bertipe bumi dan menyerap lebih banyak esensi tipe bumi. Roh Dharma Awan Ungu telah mengalami transformasi lain, dan harta ajaib kelahirannya akan menjadi senjata Dao tingkat raja. Istana Dao Surgawi dan pohon dunia juga meningkat pesat. Kekuatan Gui Gui juga akan meroket. Hasilnya, kekuatan Sufang sekali lagi meningkat pesat. Dia akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dalam bencana tersebut. Sufang sangat gembira dengan hasil panen yang melimpah. Dia bahkan berterima kasih kepada Guru Mou Tian. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk memasuki berangkas rahasia Sekte Hao Chang Nasib Surgawi dan mendapatkan tanah yang padam. Sufang terbang keluar dari alam naga sejati dan meninggalkan Silen Great Star. Dengan identitas murid Dao, akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya. Sufang pergi ke istana sumber daya Sekte Hao Chang Nasib Surgawi dan memperoleh sumber daya senilai 100 tahun sebelumnya. Dia sekarang dapat menikmati perlakuan yang sama seperti Tetua Agung. Seberapa mengejutkankah sumber daya bernilai 100 tahun jika dijumlahkan? Setelah kembali ke puncak utama Silen Great Star, Sufang mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri dan memulai periode kultivasi yang panjang. Alam naga sejati Setelah membentuk segel, tubuh fisik Sufang hancur. Dia berubah menjadi laut darah mata air kuning dan melahap inti baja asal emas. Pagoda enam jalur Suan Huang hanya mengonsumsi kurang dari sepertiga inti baja asal emas ketika ditingkatkan menjadi senjata Dao tingkat raja. Sisanya digunakan untuk mengolah tubuh biduk emas tak berwujud. Setelah itu, Sufang memisahkan klon darah dan airnya dari laut darah mata air kuning dan mengolah transformasi sembilan yang sembilan, teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi, kebenaran etiril, dan teknik budidaya lainnya pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Sufang membagikan sumber daya di tangannya tanpa ragu-ragu. Sumber daya budidaya yang dinikmati oleh lebih dari 300 ribu petani dan big goblin di bawahnya lebih baik daripada murid resmi sekte Hao Chang nasib surgawi. Di sisi lain, goblin besar seperti Bai Ling, Suhuang, yang mulia iblis Tong Tian, dan ahli lainnya seperti monster tua Su Tian dan makhluk tercerahkan Peng Hua menikmati sumber daya yang bahkan lebih sedikit dibandingkan para murid istimewa. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 300 tahun telah berlalu. Selama periode ini, roh Dharma awan ungu melahap awan ungu hamil besar di tanah yang padam dan tumbuh lebih kuat lagi. Kemudian, pagoda 6 Jalan Suanhuang berhasil ditingkatkan menjadi senjata dao tingkat raja. Setelah itu, dui-gui. Setelah melahap racun api di tanah yang padam, racun itu tumbuh ke tingkat yang bahkan diwaspadai oleh Sufang. Secara khusus, racunnya memiliki sifat pembakaran dan korosif tambahan dari racun api, membuatnya sangat kuat. Goblin besar dan para pembudidaya di bawah Sufang terus meningkat selama 300 tahun ini, menyebabkan keseluruhan kekuatan Sufang terus meningkat. Setiap beberapa hari, akan ada goblin besar atau terobosan dalam budidaya, dan akan ada aliran sembilan kesengsaraan surgawi yang konstan. Adapun Sufang sendiri, ketika dia mencapai tahun ke-200 budidaya, dia melahap pil yang luas dan menggunakan energi api yang diekstraksi dari tanah pemadam untuk berhasil menembus yang meridian ke-46. Dalam keadaan terus-menerus melahap berbagai pil, benda spiritual, dan sumber daya, berbagai kemampuan tubuh aslinya juga meningkat pesat. Rana budidayanya juga akhirnya naik ke puncak sembilan jalan alam abadi suci. Peningkatan seperti ini sungguh mencengangkan. Namun, dalam menghadapi bencana yang dapat menghancurkan dunia besar, Sufang masih merasa kekuatannya tidak mencukupi. Jika waktu mengizinkan, dia akan mengasingkan diri selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Saat Sufang sedang mengasingkan diri, Zhang Ruoyun sering mengunjunginya. Setiap saat, dia kembali dengan kecewa, tetapi dia tetap bertahan dan datang setiap beberapa hari. Pada hari ini, seorang tamu tak diundang datang, memaksa Sufang menghentikan kultifasinya. Tuan Surgawi Suansu ingin bertemu denganmu? Tidak. Di masa lalu, Sufang dan Dewa Surgawi Suansu memiliki dendam hidup dan mati. Namun, dengan status dan kekuatan Sufang saat ini, dia tidak lagi peduli dengan orang ini dan dapat melenyapkannya kapan saja. Dia tidak menyangka dia akan mengambil inisiatif untuk mencari audiensi. Tentu saja, Sufang tidak akan bertemu dengan Dewa Surgawi Suansu. Namun, Dewa Surgawi Suansu tidak menyerah dan meminta Zisatin untuk mengirim Jimat Rune ke dalam gua tempat tinggalnya. Bas gelombang. Ada aura di Jimat Rune. Setelah Sufang merasakannya dengan kemampuannya yang sempurna, cahaya ilahinya langsung berubah. Aura luo. Tidak. 1582. Ki Darah yang tersegel dalam Jimat Rune itu persis sama dengan milik Lau di bawah kemampuan kesempurnaan luar biasa Sufang. Sufang salah mengira itu adalah Lau Suki. Lau sedang tidur di batu giok darah di tubuhnya. Jimat Rune yang dikirim oleh penguasa Suansu berisi Ki Darah Lau. Satu-satunya kemungkinan adalah dia memiliki batu giok darah lain. Namun, Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakannya. Dia merasakan Ki Takdir yang benar-benar berbeda dengan Ki Lau di Ki Darah ini. Tanda nasib Dao berkedip-kedip di celah ilahi dan akhirnya mengembun menjadi sosok dalam darah. Sosok itu tampak seperti berlumuran darah dan terlihat sangat mirip dengan Lau. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Sufang menemukan perbedaan antara sosok takdir dan hukum ini. Lau tampak berusia dua puluhan. Dia memiliki alis seperti pedang dan wajah persegi penuh rambut keriting. Dia mempunyai temperamen yang berani dan kasar. Namun, sosok berwarna merah darah ini adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia mengeluarkan perasaan menyeramkan dan menakutkan dan sangat kuat. Meskipun dia menilai nafas ini tidak berasal dari Lau, kepala Sufang masih berdengung dan kulit kepalanya mati rasa. Orang ini, orang ini kemungkinan besar berasal dari klan Lau. Bagaimana bisa penguasa Suansu memiliki Ki Darah dari klan Lau? Kenapa dia datang menemuiku? Sufang kaget. Dia segera keluar dari gua tempat tinggalnya dan sampai ke ruang resepsi di puncak utama. Salam, Daois. Penguasa Suansu melihat Sufang dan dengan cepat berlutut untuk menyambutnya. Sufang adalah Daois dari sekte Tian Ming Hao Chang. Entah itu namanya atau tidak, statusnya ada di sana. Bahkan tetua agung harus tunduk padanya. Penguasa Suansu hanyalah murid dari sekte Daois Suan Lin. Perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Dia tentu saja harus tunduk pada Sufang. Dahulu kala, Sufang hanyalah seekor semut di wilayah abadi yang sunyi di mata penguasa Suansu. Dia bisa dengan mudah menekannya. Pada saat ini, melihat Sufang harus tunduk padanya dan nyawanya ada di tangan Sufang. Orang dapat membayangkan bagaimana perasaan Dewa Surgawi Suansu. Menatap Dewa Surgawi Suansu, Sufang menghela nafas dalam hatinya. Pada saat itu, Tuan Suansu seperti gunung yang harus dijunjung oleh Sufang. Sulit untuk dilampaui. Saat ini, Sufang telah mencapai puncak yang lebih tinggi. Ketika dia melihat kembali ke puncak penguasa surga Suansu, itu tidak bisa lagi disebut puncak. Itu hanya sebuah batu sandungan dalam perjalanannya. Kultivasi memang seperti itu. Anda akan terus-menerus mendaki puncak demi puncak, dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menemukan bahwa puncak yang dulu Anda pikir tidak dapat dijangkau sebenarnya sangat tidak berarti. Sufang berkata dengan acuh tak acuh, bangunlah. Apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Surgawi Suansu tidak bangun. Dia berkata dengan gemetar, Saya buta di masa lalu dan menyinggung Anda, Daois. Saya selalu merasa tidak nyaman. Saya di sini untuk meminta maaf. Meminta maaf. Apa yang akan Anda gunakan untuk meminta maaf? Sufang berkata dengan dingin. Dulu, dia hampir mati di tangan orang ini. Bahkan lima dunia kecil hampir dihancurkan oleh dia dan Feng Wusi. Jika ada kesempatan, Sufang secara alami akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, tidak nyaman melakukannya di sekte Tian Ming Hao Chang. Saya tahu saya tidak bisa dimaafkan, jadi saya tidak berani datang dan meminta maaf. Saya tahu bahwa anak Daois bertekad untuk mendapatkan batu abadi berwarna darah. Untuk meredakan kemarahan anak Daois, saya bertanya dari banyak tempat dan memikirkan ribuan cara. Akhirnya saya menemukan keberadaan batu abadi berwarna darah. Mata Sufang berkilat tajam. Bagaimana kamu tahu aku sedang mencari batu abadi berwarna darah? Saat itu, Feng Wusi dan saya bergabung untuk menyerang Daois. Tubuh asli saya ditekan oleh Daois, dan kemudian Daois menggunakan pencarian jiwa. Saya tidak dapat memahaminya. Saya tidak tahu apa yang ingin diketahui oleh Tao dari ingatan saya. Setelah kompetisi puncak, Daois memilih batu abadi berwarna darah sebagai hadiah. Baru kemudian saya menyadari bahwa Daois menggunakan pencarian jiwa pada saya karena dia ingin mengetahui keberadaan batu giyok berwarna darah itu. Sufang terkejut. Dia berpikir bahwa dia telah memilih batu giyok berwarna darah dengan sangat diam-diam dan menyembunyikannya dari semua orang. Dia tidak menyangka penguasa surgawi Suansu bisa melihatnya dan menghubungkannya dengan pencarian jiwa di tubuh aslinya. Dari kelihatannya, tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan jika itu adalah sosok kecil yang terlihat tidak berarti, dia mungkin muncul kapan saja dan menggigitnya. Sufang bertanya, izinkan saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan aura batu abadi berwarna darah? Di masa lalu, batu abadi berwarna darah itu diperoleh oleh murid biasa dari sekte Daoisuan Lin yang memasuki tempat berbahaya bernama Senluo Wild Abyss. Oleh karena itu, selama lebih dari 200 tahun, saya tidak segan-segan menggunakan seluruh kekayaan yang telah saya kumpulkan dan mengeluarkan misi di sekte tersebut. Saya mengundang rekan-rekan murid untuk memasuki Senluo Wild Abyss berkali-kali untuk mencari dan melihat apakah mereka cukup beruntung menemukan bagian pecah lainnya dari batu abadi berwarna darah. Beberapa hari yang lalu, seorang murid memang menemukan batu abadi berwarna darah serupa di kedalaman Senluo Wild Abyss. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Dia hanya bisa mendapatkan aura batu abadi berwarna darah. Saya tidak berani menunda, jadi saya datang untuk memberitahu Daois bahwa saya bersedia secara pribadi memimpin jalan ke Senluo Wild Abyss dan membantu Daois menemukan batu abadi berwarna darah itu. Dengan kekuatan Daois, akan mudah bagi Anda untuk membuka segel dan mendapatkan batu abadi berwarna darah. Saya berharap Daois tidak mengejar dosa saya di masa depan. Su Fang mengangkat alisnya. Senluo jurang liar. Penguasa surga Suan Su buru-buru menjawab, Senluo Wild Abyss adalah tanah tandus. Itu dibuka sebagai tempat percobaan oleh sekte. Meskipun sangat berbahaya, itu hanya untuk murid biasa. Bagi Daois, itu bukan apa-apa. Mata Su Fang yang dalam memancarkan rasa dingin. Dia tersenyum cerah dan berkata, Terima kasih atas masalahmu. Jika kamu bisa menemukan batu abadi berwarna darah, aku tidak hanya tidak akan mengejar dosamu, tapi aku juga akan membalasmu dengan mahal. Kamu pergi. Tunggu beberapa hari sampai saya bersiap, lalu kita akan segera berangkat ke Senluo Wild Abyss. Terima kasih, Taois, atas kemurahan hati Anda. Suan Su sangat gembira. Setelah berulang kali mengucapkan terima kasih, dia bangkit dan pergi. Su Fang duduk diam beberapa saat. Kemudian sosoknya melintas dan dia meninggalkan Aula Utama. Dia mengikuti penguasa surga Suan Su dari jauh. Dia mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan pada saat yang bersamaan. Kekuatan penginderaan terkunci pada penguasa surga Suan Su. Penguasa surga Suan Su tidak dapat mendeteksi keberadaannya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan penguasa surga Suan Su. Kalau saja roh primordial keduaku ada di sini, aku bisa menggunakan metode iblis malam untuk mengendalikan kesadaran Suan Su. Akan sulit menyembunyikan rencana apapun. Su Fang tiba-tiba teringat akan roh primordial kedua. Suara mendesing gelombang. Penguasa surga Suan Su terbang keluar dari Jihong Dojo dan sampai pada pecahan mengambang di kehampaan. Selain Tianyi Dojo di Tianming Celestial Land, 80 Dojo lainnya di Tianming Hao Changsek sebenarnya adalah galaksi yang dibentuk oleh 80 bintang. Ada banyak sekali pecahan mengambang di galaksi. Penguasa surga Suan Su bersembunyi di sebuah pecahan dan menciptakan formasi. Bahkan kultifator daorealem tingkat tinggi tidak akan bisa merasakan keberadaannya jika mereka tidak sengaja memeriksanya. Seekor semut dari wilayah abadi Tandus berani mengudara di hadapanku, Suan Su. Kali ini, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Penguasa surga Suan Su mendengus dan membentuk segel Dharma. Dari Suan Guang miliknya, bayangan roh primordial manusia suci tungku ilahi muncul. Roh primordial manusia suci tungku ilahi berkata dengan suara agung, Suan Su, ada apa? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menghubungiku jika tidak ada hal penting? Jika itu tidak penting, kali ini aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Status apa yang dimiliki Holy Man Divine Furnace? Jika bukan karena penguasa surga Suan Su masih berguna, dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Lord Divine Furnace Holy Man. Ini ada hubungannya dengan Su Fang. Su Fang, mata guru suci kuali ilahi tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang hangat. Beri tahu saya. Iya. Begitu saja, keduanya mulai berkomunikasi. Setelah setengah jam, penguasa surga Suan Su meninggalkan pecahan itu dan langsung menuju ke Suan Lindojo. Sesaat kemudian, dalam kehampaan ribuan mil jauhnya, Su Fang terbang keluar dari pecahan dengan wajah penuh keterkejutan. Saya tidak menyangka Dao Yang Mulia Tungku Ilahi mengetahui bahwa saya memiliki roh aura Dharma Ungu. Pantas saja saya bisa merasakan niat membunuh darinya. Saya dalam masalah sekarang. Saya juga tidak menyangka Yang Mulia Suan Lin berencana untuk mengambil tindakan terhadap saya. Dia menggunakan berita tentang Batu Giok Darah sebagai umpan untuk mencoba memancing saya keluar dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi dan memasang jebakan untuk membunuh saya. Saya khawatir Yang Mulia Suan Lin juga tidak menyangka bahwa penguasa surga Suan Su akan benar-benar mengkhianatinya. Aneh, dari mana Yang Mulia Suan Lin mendapatkan aura yang mirip dengan Luo. Terlebih lagi, dia bahkan mencoba merebut dua Batu Giok Darah itu dariku. Apa tujuannya? Percakapan antara penguasa surga Suan Su dan manusia suci Tungku Ilahi dipahami dengan jelas oleh Su Fang yang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kemampuan penginderaannya yang disempurnakan. Namun, penguasa surga Suan Su juga tidak tahu mengapa Yang Mulia Suan Lin ingin membunuh Su Fang. Dia hanya tahu bahwa tujuannya adalah dua Batu Giok Darah pada Su Fang. Yang Mulia Suan Lin, Yang Mulia Tungku Ilahi, Yang satu ingin merebut Batu Giok Darah, sementara Yang lain ingin mendapatkan roh aura Dharma Ungu. Mereka benar-benar memperlakukan saya, Su Fang, sebagai orang yang lemah. Untungnya, saya telah memahami teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan dapat merasakan aura takdir siapapun. Jika tidak, saya akan benar-benar tertipu oleh aura yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Suan Lin dan akhirnya jatuh ke dalam perangkapnya. Selain Dao Yang Mulia Tungku Ilahi, saya benar-benar akan berada dalam bahaya saat itu. Kamu ingin membunuhku, Su Fang. Mata Su Fang memancarkan rasa dingin. Setelah hening beberapa saat, Mata Su Fang yang dalam memancarkan kekejaman dan ketegasan. Karena Dao Yang Mulia Tungku Ilahi dan Yang Mulia Suan Lin ingin membunuhku, maka sebaiknya aku membunuh mereka berdua bersama-sama untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Suara dingin Su Fang terdengar. Dao Yang Mulia Tungku Ilahi adalah tetua agung dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Selain itu, dia juga seorang ahli pemurni artefak. Keterampilan penyempurnaan artefaknya dianggap yang terbaik di dunia besar, dan ranah budidayanya telah mencapai alam Dao tingkat tinggi. Diincar oleh sosok yang begitu kuat, Su Fang selalu merasa terancam. Dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Adapun Yang Mulia Suan Lin, itu terkait dengan masalah Luo. Su Fang tentu saja tidak akan melepaskannya dan menanyakan keseluruhan ceritanya. 1583 Dalam hal alam budidaya, Su Fang hanya berada di alam abadi suci ke-9. Di dunia besar, dia bisa dianggap sebagai kaisar abadi yang tiada taranya. Namun, dibandingkan dengan Yang Mulia Suan Lin Yang Abadi, pembangkit tenaga listrik Dao Realem tingkat menengah, dan Dao Yang Mulia Divine Furnace, pembangkit tenaga listrik Dao Realem tingkat tinggi, perbedaan dalam bidang budidaya tidak berbeda dengan perbedaan antara langit dan bumi. Selain itu, kedua Yang Mulia Abadi ini adalah tokoh penting dari vaksin nomor 1 Dao Abadi, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Abadi Su Fang yang pernah bunuh sebelumnya. Su Fang sebenarnya berencana untuk membunuh dua sosok tak tertandingi ini bersama-sama. Seberapa besar kepercayaan diri dan keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini. Kepribadiannya seperti ini. Tidak peduli siapa orang itu, selama mereka mengulurkan cakarnya ke arahnya, dia tidak akan ragu untuk memotong cakar musuh. Jika pihak lain terlalu kuat, Su Fang mungkin bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Tapi kali ini, dia tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Aura lo membuat Su Fang merasa bahaya besar sedang mendekat. Dia harus mencari tahu apa bahayanya sesegera mungkin. Meskipun Dao Yang Mulia Tungku Ilahi dan Yang Mulia Dao Suanlin sangat kuat, jika kita merencanakan dengan baik, itu bukan tidak mungkin. Tidak perlu meminta guru untuk mengambil tindakan. Setelah berpikir lama, Su Fang mengungkapkan ekspresi tekat. Jika menyangkut hukum, Su Fang tidak ingin melibatkan Yang Mulia Ji Hong yang abadi. Setelah mengambil keputusan, Su Fang terbang di udara dan langsung menuju kota langit Hao Chang. Musuh yang dia hadapi kali ini terlalu kuat. Dia harus melakukan persiapan matang sebelumnya. Setidaknya, dia harus mengetahui kekuatan Dao Yang Mulia Divine Furnace dan Yang Mulia Suanlin. Setengah bulan kemudian, Su Fang melewati formasi susunan spasial Ji Hong Star dan tiba di sepotong material di luar sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Dewa Surgawi Suan Su, yang telah lama menunggu di sini, menyambutnya. Dao Si, kamu memang bisa dipercaya. Aku akan membawamu ke Senluo Desolate abis sekarang. Ayo pergi. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia mengeluarkan topeng perunggu. Begitu topeng itu dipasang di wajahnya, topeng itu langsung menggeliat dan menyatu dengan wajahnya. Sepertinya ada wajah tambahan di wajahnya, memberikan perasaan dingin dan kaku. Topeng perunggu ini dibeli oleh Su Fang di kota Hautian, yang disiapkan khusus untuk perjalanan ke Senluo Desolate abis. Topeng perunggu adalah artefak Dao dengan kualitas tertinggi. Itu bisa menutupi wajah seseorang dan menghalangi kekuatan persepsi. Bahkan ahli Dao Realem tingkat tinggi tidak dapat melihat wajah Su Fang dengan jelas. Selain itu, ada permata roh primordial yang sangat langka di topengnya. Setelah memakai topeng, ia akan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dari bukaan ilahi. Tuan Surgawi Suansu bertanya dengan heran, Taois, apa yang kamu? Saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kata Su Fang acuh tak acuh. Tujuan mereka menuju ke Senluo Desolate abis kali ini adalah untuk membunuh Dao yang mulia Divine Furnace dan yang mulia Suanlin yang abadi. Mereka adalah tokoh penting dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Begitu mereka meninggal, Sekte Hao Chang Amanat Surga pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Bagaimana Su Fang bisa meninggalkan petunjuk? Taois benar-benar bijaksana. Tuan Surgawi Suansu berkata dengan hormat. Namun, ada jejak niat membunuh yang tidak terdeteksi di matanya. Dia mencibir di dalam hatinya. Aku khawatir Sekte itu akan menyelidikinya setelah aku membunuhmu. Kamu sebenarnya mengambil inisiatif untuk menutupi wajahmu. Kamu benar-benar mendekati kematian. Setelah terbang beberapa saat, keduanya tiba di sebuah benda besar dan meninggalkan Sekte Hao Chang Amanat Surga melalui susunan luar angkasa. Tiga hari setelah keduanya pergi. Jauh di dalam tanah surgawi Mandat Surga, seorang tetua berjubah ungu keluar dari kehampaan. Dia memiliki aura yang mendalam. Itu adalah Dao Master Shen Lu. Sangat sulit untuk melakukan apapun di Sekte Hao Chang Amanat Surga. Saya tidak menyangka Suanlin akan membantu saya. Harta karun roh tertinggi macam apa yang merupakan roh Dharma Awan Ungu? Hak apa yang dimiliki seekor semut yang tidak penting? Roh Dharma Awan Ungu pasti akan menjadi milikku. Dengan harta karun jiwa yang begitu agung, aku akan menerobos tingkat kultifasiku saat ini dan melangkah ke puncak. Bahkan ada harapan untuk menembus puncak dan menuju ke ujung dunia besar. Mata Guru Suci Kuali Ilahi berbinar karena kegembiraan dan antisipasi. Kemudian, sosoknya berkedip dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Jurang liar Shen Luo sama dengan N garis bawah R. Di antara dua alam dunia abadi di tepi sentral immortal domain terdapat ruang hancur yang diciptakan oleh kekuatan alam. Isinya segala macam kekuatan alam yang misterius. Dasar Shen Luo Wild Abyss adalah jurang maut yang tidak bisa dimasuki oleh makhluk abadi. Ada bahaya di mana-mana, dan ada juga makhluk kuat yang disebut binatang buas. Bahkan orang suci yang abadi akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup jika mereka memasuki jurang maut. Binatang buas hidup di lingkungan yang keras dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Tulang dan kulit mereka dapat digunakan untuk memurnikan harta sihir, dan mutiara roh mereka dapat digunakan untuk memurnikan pil. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh mereka adalah harta karun. Oleh karena itu, Sekte Hao Chang Amanat Surga menggunakan Shen Luo Wild Abyss sebagai tempat pelatihan bagi murid-murid mereka. Sekelompok besar murid memasuki Wild Abyss setiap hari untuk berlatih dan berkultivasi. Ada lebih dari selusin dunia besar antara Sekte Hao Chang Mandat Surga dan jurang liar Shen Luo. Bahkan seorang suci abadi akan membutuhkan lebih dari 200 tahun untuk melakukan perjalanan dari Sekte Hao Chang Mandat Surga ke jurang liar Shen Luo. Untuk memfasilitasi pelatihan murid-murid mereka, Sekte Hao Chang Mandat Surga menciptakan susunan ruang angkasa. Dengan cara ini, hanya membutuhkan waktu tiga bulan lebih sedikit. Jurang liar Shen Luo Jurang besar yang membentang ratusan ribu mil tampak seperti ngarai di antara dua barisan pegunungan. Namun, ada aliran udara mengejutkan yang terus-menerus menyapu jurang tersebut. Seolah-olah ada monster besar di dasar jurang yang terus-menerus menyerap semua materi dan energi di alam. Hu gelombang Dua sosok muncul di pegunungan di satu sisi Shen Luo Wild Abyss. Keduanya mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh. Mereka juga mengenakan jubah di kepala, sehingga sulit untuk melihat wajah mereka. Aura mereka tidak jelas, sehingga semakin sulit untuk menentukan tingkat kultivasi mereka. Segera, seorang kultivator Sekte Hao Chang Mandat Surga yang ditempatkan di sini maju ke depan dan bertanya, Kamu berasal dari murid Dojo mana? Segera tunjukkan tanda identitasmu. Enyahlah. Pria berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya dan dewa tipe petir yang mengejutkan mungkin tersapu. Kultivator Sekte Hao Chang Mandat Surga yang maju untuk menanyainya dikirim terbang lebih dari seratus kaki jauhnya. Dia terhuyung ketika mendarat di tanah, tapi dia tidak terluka. Ada lebih dari seratus kultivator Sekte Hao Chang Mandat Surga yang ditempatkan di pegunungan. Ketika mereka melihat kekuatan mengejutkan pria berjubah hitam itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Lord of Thundernit Island, jangan perlihatkan kekuatanmu. Seorang pria berjubah hitam mengirimkan jiwa esensinya kepada orang yang menyerang. Suan Lin, kenapa kamu masih sangat berhati-hati saat berhadapan dengan junior di alam abadi Sembilan Daosein? Selama kamu memancing Su Fang keluar dari Sekte Hao Chang Mandat Surga, kamu bisa langsung membunuhnya. Mengapa ada kebutuhan melewati begitu banyak masalah? Pria berjubah hitam yang baru saja menyerang adalah penguasa Pulau Thundernit. Adapun pria berjubah hitam lainnya, dia adalah imortal Suan Lin. Untuk membunuh Su Fang, imortal Suan Lin tidak hanya dengan sengaja memikat Su Fang ke Senluo Wild Abyss, tetapi dia juga mengundang pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Secara kebetulan, pembangkit tenaga listrik yang dia undang adalah penguasa Pulau Thundernit. Penguasa Pulau Thundernit, jangan meremehkan Su Fang. Dia tidak hanya berbakat dan memiliki kekuatan luar biasa, tetapi dia juga dilindungi oleh Dao Surgawi. Jika kamu menyerangnya, kamu akan dihukum oleh surga. Oleh karena itu, aku terpikat dia ke dalam ruang waktu yang hancur seperti Senluo Wild Abyss. Saya tidak hanya dapat memastikan bahwa tidak ada berita tentang masalah ini yang akan bocor, tetapi saya juga dapat mengisolasi indera Dao Surgawi dan tidak dihukum oleh Dao Surgawi. Hukuman Surgawi Penguasa Pulau Thundernit tidak takut sama sekali. Masalah Tuan Mowutian sudah lama menyebar. Meski banyak orang yang sedikit skeptis, tidak ada yang berani mencobanya dengan mudah. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Realem tingkat tinggi sama pentingnya dengan semut di depan hukuman Dao Surgawi. Penguasa Pulau Thundernit kemudian berbicara dengan suara roh primordial yang dingin. Suan Lin, menurut perjanjian sebelumnya, setelah membunuh Su Fang, harta di tubuhnya akan dibagi rata di antara kita berdua. Arsip petir Suan Ming pasti milikku. Jika kamu menarik kembali kata-katamu saat itu, hef jangan salahkan aku karena kejam. Imortal Suan Lin menjawab, saya bertekad untuk mendapatkan batu giyok darah pada Su Fang. Harta lainnya adalah yang kedua. Saya juga tidak tertarik dengan arsip petir Suan Ming. Jangan khawatir. Su Fang membunuh salah satu klonku. Kali ini, ini saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah lama. Ayo pergi. Su Fang dan Suan Su hampir sampai. Untuk memastikan tidak ada yang salah, ayo pergi ke dasar jurang untuk membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Keduanya langsung memasuki jurang dan menghilang ke pusaran. Para penggarap Sekte Haocang Amanat Surgawi yang ditempatkan di Senluo Desolate Abis mulai berdiskusi. Dua hari kemudian, penguasa surgawi Suan Su dan Su Fang tiba di luar Senluo Desolate Abis. Suan Su, apakah kamu berencana membawaku ke Senluo Desolate Abis untuk berlatih? Penguasa surgawi Suan Su telah datang ke Senluo Desolate Abis berkali-kali di masa lalu untuk melatih dan mengenali salah satu kultifator dari Sekte Haocang Amanat Surgawi. Begitu dia melihatnya, dia segera maju untuk menyambutnya. Dewa langit Suan Su menganggup dan berkata, Ya, hati-hati, dua hari yang lalu, dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya memasuki jurang maut. Saya tidak tahu dari vaksi mana mereka berasal. Jangan menyinggung perasaan mereka. Sangat mudah untuk membunuh beberapa penggarap di Senluo Desolate Abis, Sang penggarap mengingatkan baik. Dua pembangkit tenaga listrik. Mungkinkah yang mulia Suan Lin mengundang pembangkit tenaga listrik lainnya untuk membantu? Di bawah topeng perunggu, alis Su Fang berkerut. Ekspresi Dewa Surgawi Suan Su berubah. Dia takut Su Fang akan curiga, jadi dia segera berkata dengan acuh-ta'acuh. Di masa lalu, pembangkit tenaga listrik dari vaksi lain sering memasuki Senluo Desolate Abis untuk berburu binatang buas. Apa yang aneh jika mereka berdua datang kali ini? Selama kita tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, apakah mereka berani menyerang murid-murid Sekte Haocang Amanat Surgawi? Ayo pergi! Su Fang tersenyum malu dan terbang berdampingan dengan Dewa Surgawi Suan Su, memasuki pusaran udara yang menakutkan. Aura dingin dan sunyi muncul secara langsung. Belenggu yang mengejutkan sepertinya menempel pada mereka. Arus udara dari jurang membawa mereka berdua sampai ke dasar seolah-olah mereka tidak berbobot. Sepanjang perjalanan, Su Fang dan penguasa Surgawi Suan Su juga bertemu dengan beberapa murid dari Sekte Haocang Amanat Surgawi yang telah memasuki jurang Senluo untuk berlatih. Namun, mereka semua saling waspada dan tidak banyak berkomunikasi. Dengan budidaya Su Fang dan Dewa Surgawi Suan Su di alam Dao ke-9, arus udara di bagian atas jurang tidak dapat mengancam mereka. Mereka melepaskan kekuatan suci mereka untuk melindungi tubuh mereka dan membiarkan aliran udara membawa mereka turun dengan cepat. Sekitar setengah hari kemudian, mereka turun ke kedalaman sekitar 1 juta kaki. Meskipun mereka dapat merasakan energi spiritual alami langit dan bumi di sini, kekuatan alam menjadi sangat kacau. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan tekanan aneh, menyebabkan aura dan roh primordial mereka terus-menerus dilucuti dan dihancurkan. Tuan Surgawi Suan Su tampaknya mengalami kesulitan. Dia menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melawan kekuatan ilahi alami yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba gelombang. Astaga! Bayangan hitam keluar dari batu di sampingnya. Dengan aura menakutkan yang bisa menembus segalanya, ia melesat ke arah Dewa Surgawi Suan Su dalam sekejap. 1584 Penguasa Surgawi Suan Su juga bereaksi dengan cepat. Dia membuat segel dan membentuk pertahanan batu berbentuk perisai di depannya. Uff! Bayangan hitam itu hampir menembus pertahanan penguasa Surgawi Suan Su dan hampir melukainya. Kemudian, ia mundur dengan suara mendesing. Dewa Surgawi Suan Su melihat lebih dekat dan melihat monster yang panjangnya lebih dari 10 kaki tergeletak di atas batu yang menonjol. Itu tampak seperti kadal. Bayangan hitam tadi adalah lidahnya. Itu secepat dan sekuat pedang terbang. Warna monster itu mirip dengan batu. Bahkan auranya seakan menyatu dengan batu tersebut. Jika seseorang tidak merasakannya dengan cermat, akan sulit menemukan keberadaannya. Ini binatang yang mengerikan. Meskipun binatang mengerikan ini tersembunyi dengan sangat baik, ia tidak bisa lepas dari kemampuan penginderaan Su Fang yang sempurna. Tentu saja, dia menemukannya sejak dini. Namun, dia tidak memperingatkan penguasa surga Suan Su. Membelanjakan. Su Fang menghunus pedangki yang terbentuk dari kekuatan dunia yinyang. Itu mengenai kepala binatang buas itu dan darah berceceran. Darah binatang mengerikan itu berwarna abu-abu dan kekuatan hidupnya sangat lemah. Tanpa diduga, kepala binatang mengerikan itu miring dan pedangki tidak menembus kepalanya. Ia hanya menembus kulitnya. Tubuh yang kuat. Pedangki Su Fang yang tampak biasa-biasa saja terbentuk dari kekuatan dunia yinyang. Ia bahkan bisa menembus artefak dao kelas menengah. Jelas sekali, tulang binatang mengerikan ini lebih keras daripada artefak dao kelas menengah. Binatang mengerikan itu tidak terlalu cerdas. Setelah terluka, ia tidak melarikan diri. Sebaliknya, keganasannya justru muncul. Ia memamerkan taringnya yang ganas dan menerkam ke arah Su Fang. Membelanjakan. Saat hendak menerkam Su Fang, tangan kanan Su Fang berubah menjadi cakar naga. Ia membawa aura naga ilahi dan menyerang dengan kecepatan kilat. Ketika binatang buas itu merasakan aura naga ilahi Su Fang Fang, ketakutan naluriah muncul di matanya. Tiba-tiba berhenti di udara. Karena gerakan berhenti yang tiba-tiba, kelembaman menyebabkan tulang-tulangnya hancur. Suara patah tulang terdengar dari dalam tubuhnya. Terlihat betapa menakutkannya binatang buas ini. Cakar naga itu menebas dan menghancurkan kepala binatang mengerikan itu. Sebelum mati, binatang mengerikan itu tidak melakukan perlawanan apapun. Binatang mengerikan ini memiliki kulit yang tebal dan tulang yang kuat. Namun, ia tidak terlalu cerdas dan tidak dapat menggunakan kekuatan super apapun. Ia juga tidak memiliki bakat yang sama dengan Big Goblin. Aura naga suciku dapat menahannya, jadi tidak merupakan ancaman bagiku. Su Fang diam-diam menghela nafas lega. Saat menghadapi musuh yang kuat, setiap detail harus dipertimbangkan. Dan yama abis adalah dunia binatang buas yang mengerikan. Su Fang tentu saja, dia harus mempertimbangkannya. Jangan terburu-buru. Su Fang langsung pergi ke batu tempat binatang mengerikan itu bersembunyi. Tiba-tiba, aura ilahi yang tak tertandingi meledak dan menutupi ruang di sekitarnya. Seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi di wilayah ini. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan meraih. Sinar cahaya mistik dengan warna berbeda keluar dari bebatuan, puing-puing, partikel, dan bahkan kehampaan dan mendarat di telapak tangannya. Tao, Daois, siapa kamu? Mengembun. Su Fang berteriak dengan dingin. Cahaya spiritual keluar dari telapak tangannya dan memadat menjadi gambar yang hidup. Ternyata Su Fang telah menggunakan kekuatan super kaisar dari teknik penakluk surga kaisar tirani untuk mengendalikan segala sesuatu di area ini. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyerap semua jenis aura yang tersisa di area ini. Kemudian, dia menyimpulkan apa yang baru saja terjadi di sini dan memadatkannya menjadi sebuah gambaran dengan pikirannya. Dalam gambar tersebut, sosok-sosok terus melintas. Mereka semua adalah murid dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi yang telah memasuki Senluo desolate abis untuk berlatih. Baru setelah dua pria berjubah hitam melewati gambar itu, gambar itu membeku. Dia merasakan aura kedua orang ini. Yang mulia Suan Lin, ada orang lain. Itu sebenarnya adalah aura kaisar guntur pembantaian surgawi. Tidak, itu adalah tubuh asli kaisar guntur pembantaian surgawi, penguasa pulau Tundernit. Yang mulia Suan Lin sangat menghargai saya. Dia benar-benar mengundang penguasa pulau Tundernit. Melihat pemandangan ini, Dewa Surgawi Suansu terkejut dan terpana. Kemudian, dia ketakutan dan langsung pergi ke dasar Senluo desolate abis. Bisakah kamu melarikan diri? Su Fang melepaskan kekuatan ilahi dari dunianya dan menyelimuti Dewa Surgawi Suansu. Kekuatan ilahi dunia yin yang Su Fang sudah bisa menembus kekuatan ilahi tertinggi api kematian ketika para Taoist bertarung. Pada saat ini, pohon dunia dan istana dao langit dan bumi telah berubah sekali lagi. Mereka benar-benar bisa menolak kekuatan ilahi dari pembangkit tenaga listrik dao realem tingkat tinggi. Namun seberapa tinggi tingkat kultivasi Dewa Surgawi Suansu. Di bawah kekuatan ilahi dunia yin yang Su Fang, Dewa Surgawi Suansu dibelenggu seperti ayam yang lemah dan kemudian disapu kembali. Mata Dewa Surgawi Suansu dipenuhi dengan keterkejutan dan keputus asaan. Anda sebenarnya sudah lama mengetahui tentang rencana yang mulia Suanlin. Su Fang mencibir dengan jijik. Kamu ingin menipuku, Su Fang. Sungguh menggelikan. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup lebih lama, tapi kamu dengan ceroboh mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirimu kepadaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Anda tidak perlu menyesal. Tidak akan lama lagi dua pembangkit tenaga listrik tiada taraf. Yang mulia Suanlin dan penguasa Pulau Tundernit, menemani Anda ke neraka. Anda dapat dianggap telah meninggal secara layak. Anda benar-benar ingin membunuh yang mulia Suanlin dan penguasa Pulau Tundernit. Anda benar-benar sombong dan melebih-lebihkan diri sendiri. Kamu tidak akan bisa lolos dari kematian pada akhirnya, hahaha. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati, penguasa Surgawi Suansu tidak memiliki keraguan dan tertawa terbahak-bahak. Su Fang mencibir dan berkata, kamu bahkan melewatkan satu. Selain yang mulia Suanlin dan penguasa Pulau Tundernit, ada juga Dao yang mulia Tungku Ilahi. Tawa Dewa Surgawi Suansu tiba-tiba berhenti. Dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Bagaimana kamu tahu? Apakah aku perlu menjelaskannya kepadamu? Su Fang membalik telapak tangannya, dan aliran darah hitam menyembur keluar, menyelimuti tubuh Dewa Surgawi Suansu. Darahnya mendesis saat terkorosi dan dimakan. Dewa Surgawi Suansu berteriak beberapa kali saat tubuhnya dengan cepat menyatu dengan darah. Bahkan yang imortal dan golden core miliknya benar-benar dilahap. Suara mendesing gelombang. Setelah darahnya bergejolak, darah itu mengembun menjadi pria berjubah hitam. Penampilannya persis sama dengan Su Fang, tapi dia memancarkan aura jahat. Matanya menyala dengan api merah tua, seperti iblis dari jurang tak berujung. Pria berjubah hitam ini adalah Gui-Gui. Selama bertahun-tahun, Gui-Gui terus-menerus melahap darah dan aura kehidupan para tokoh dikdaya, goblin besar, dan iblis rakus, terutama racun api di bumi yang padam. Selain itu, karena dia mengolah laut darah musim semi kuning, dia bukan lagi hantu rakus iblis sejati sejak dulu. Penampilannya juga berubah drastis, menjadi sangat mirip dengan Su Fang. Setelah mengingat kembali Gui-Gui ke dalam tubuhnya, Su Fang merenung sejenak dan mengungkapkan ekspresi tegas dan kejam. Wuss! Aliran darah mengalir keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat mengembun menjadi darah dan air doppelganger. Kemudian, Su Fang menciptakan sebuah rune dengan teknik penyusutan kehidupan ilahi. Setelah mengaktifkannya, kekuatan suci yang bisa menyembunyikan aura ditambahkan ke doppelganger darah dan air. Tampak kosong dan misterius sama dengan N garis bawah 1. Wuling Goblin, keluarlah! Su Fang melepaskan Wuling Goblin. Wuling Goblin adalah iblis tipe bumi. Untuk membantunya berkembang, Su Fang menemukan benda spiritual tipe bumi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan memberinya beberapa bumi pemadam. Sebelumnya, ketika Su Fang berkultivasi dalam pengasingan, Wuling Goblin juga menjadi kaisar shifter dalam satu gerakan. Saat kekuatan Su Fang meningkat, hanya ada sedikit peluang bagi Wuling Goblin untuk menggunakan kemampuannya. Kini setelah dirilis oleh Su Fang, Wuling Goblin sangat bersemangat. Tuan, apa yang perlu saya lakukan? Katakan saja kepada saya. Gunakan kemampuan tipe bumimu untuk membawa tubuh asliku ke dasar yama abis. Mungkin ada bahaya di jalan, kamu harus berhati-hati. Su Fang memperingatkan. Tuan, Anda terlalu meremehkan saya. Saya adalah kaisar shifter sekarang. Wuling Goblin tersenyum bangga lalu menelan Su Fang ke dalam perutnya. Kemudian, ia berubah menjadi sabuk batu dan meluncur di sepanjang dinding gunung hingga ke dasar jurang. Klon darah Su Fang menunggu lama di tempat yang sama, lalu mengikuti aliran udara jurang ke kedalaman yama abis. Jutaan kaki jauhnya di dalam yama abis, kekuatan alam menjadi sangat kacau di sini. Itu mengumpulkan aliran udara yang menakutkan, berputar dan mengalir membentuk pusaran air besar yang tak terbatas. Di tengah pusaran air, terdapat lubang hitam berukuran ribuan kaki. Itu sangat dalam sehingga Anda bisa melihat dasarnya. Itu melepaskan kekuatan melahap dan mencekik yang menakutkan, dengan aura yang aneh dan menakutkan. Itu seperti mulut binatang buas yang tiada tarannya yang bisa menelan dunia. Dikatakan bahwa sisi lain dari pusaran air bisa mengarah ke dunia gelap. Namun, mereka yang memasuki pusaran air tidak pernah kembali, termasuk yang mulia abadi. Di sekitar pusaran air, ada banyak puing yang mengambang. Yang besar panjangnya ribuan mil, dan yang kecil sekecil debu. Mereka melayang di sekitar pusaran air seperti gelembung yang mengapum di laut. Saat ini, ada banyak sekali binatang buas yang hidup di reruntuhan. Meskipun binatang buas ini tidak memiliki banyak kecerdasan, vitalitas mereka sangat kuat. Tubuh mereka juga sangat kuat. Mereka benar-benar berbeda dari Big Goblin dan binatang buas di dunia luar. Beberapa orang berspekulasi bahwa binatang buas ini berasal dari dunia gelap di sisi lain pusaran air. Mereka bahkan mungkin berasal dari dunia iblis. Di lingkungan khusus Yama Abis, setelah bertahun-tahun bereproduksi, mereka menjadi seperti sekarang. Tempat di mana para murid Sekte Hao Chang Amanat Surga berlatih berada di reruntuhan ini, dan target persidangannya adalah binatang buas ini. Pada saat ini, di atas reruntuhan besar yang panjangnya ribuan mil, dua pria berjubah hitam sedang duduk bersila dengan jarak ratusan mil. Aura mereka kosong, dan mereka telah menyatu sepenuhnya dengan reruntuhan di sekitarnya. Sulit untuk merasakan keberadaan mereka. Suan Lin, bisakah muridmu itu benar-benar memikat Su Fang ke sini? Menurut yang saya tahu, bakat Su Fang tidak hanya menakjubkan, tapi dia juga licik. Saya khawatir dia tidak akan mudah tertipu. Tuan Pulau Tundernit, jangan khawatir. Rencanaku sempurna. Su Fang tidak mungkin tidak tertipu. Di reruntuhan ini, saya menggunakan formasi dao arai tertinggi untuk memandu kekuatan pusaran air dan kekuatan misterius alam untuk menciptakan formasi arai yang sangat kuat. Selama Su Fang masuk ke dalam formasi susunan, tidak peduli seberapa menantang surga kekuatannya, dia hanya akan ditekan. Yang mulia Suan Lin abadi dan penguasa Pulau Tundernit diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui jiwa esensi mereka, menunggu dengan percaya diri hingga Su Fang masuk ke dalam perangkap. Namun, mereka berdua tidak menyangka atau merasakan bahwa sabuk batu diam-diam meluncur turun dari dinding gunung. Kemudian, ia melewati reruntuhan dan sampai di reruntuhan tempat mereka berada. 1585 Tubuh Wuling Goblin adalah monster alam berelemen tanah yang ditransformasikan dari punggung gunung. Selain itu, Su Fang mengaktifkan kekuatan dewa elemen tanah dari pagoda 6 Jalan Suan Huang yang telah berkembang menjadi artefak dao tingkat raja. Ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, belum lagi yang mulia Suan Lin dan penguasa Pulau Tundernit, bahkan jika pemimpin sekte Hao Chang nasib surgawi ada di sini, akan sangat sulit baginya untuk menemukan Wuling Goblin dan Su Fang bersembunyi di tubuh Wuling Goblin. Terlebih lagi, perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada puncak Senluo de Solate Abyss saat ini. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Su Fang sebenarnya telah mengetahui jebakan yang mulia Suan Lin sejak lama dan bahkan dengan berani bersembunyi di belakang mereka, menunggu kesempatan untuk memberi mereka pukulan fatal. Sehari kemudian, Sesosok tubuh melayang di bawah kekuatan isap yang mengerikan dari aliran udara jurang dan muncul di atas dasar Senluo de Solate Abyss. Pada ketinggian 10 ribu kaki dari pusaran, dia melepaskan kekuatan ilahi dan dengan gemetar melepaskan diri dari belenggu. Kemudian, dia terbang dan mendarat di pecahan reruntuhan. Su Fang, dia di sini. Semangat penguasa Pulau Tundernit terangkat. Persepsi yang mulia Suan Lin menyapu sosok itu dan terkejut. Aneh, kenapa aku tidak melihat Suan Su? Terlebih lagi, aura Su Fang telah menjadi begitu halus bahkan aku tidak bisa merasakan kedalamannya. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan jelas jauh lebih lemah sama dengan N garis bawah 1. Setelah merasakan dengan cermat, yang mulia Suan Lin merasa lega. Aura orang ini memang milik Su Fang. Mungkin dia menghadapi bahaya dan terluka dalam perjalanan, menyebabkan kekuatannya berkurang drastis. Kemungkinan besar Su An Su juga telah meninggal. Tidak peduli apa alasannya, sejak dia datang ke Senluo de Solate Abyss dan memasuki jebakan tak terhindarkan yang aku buat, dia sudah mati. Su Fang, langsung menuju reruntuhan besar di sini. Keberuntungannya ternyata sangat bagus sepanjang perjalanan. Dia sebenarnya tidak bertemu satupun binatang buas. Kemudian, dia memasuki formasi susunan yang telah dibuat oleh Yang Mulia Suan Lin sejak lama tanpa peringatan apapun. Dia sebenarnya sangat ceroboh dalam situasi berbahaya seperti ini. Dia benar-benar mendekati kematian, yang disebut jenius nomor 1 di dunia besar hanyalah reputasi yang tidak layak diterima. Penguasa Pulau Tundernit mencibir dengan nada menghina di dalam hatinya. Suan Lin, kenapa kamu tidak mengaktifkan formasi arai? Penguasa Pulau Tundernit meneriaki Yang Mulia Suan Lin dengan roh primordialnya. Yang Mulia Suan Lin mengembangkan dao agung dan mahir dalam semua jenis formasi. Kali ini, demi membunuh Su Fang, dia telah menciptakan formasi dengan kekuatan yang tiada tarannya di reruntuhan. Setelah diaktifkan, ia mampu menarik energi alam misterius dan tak terduga di dasar jurang, serta belenggu yang menakutkan dan kekuatan pusaran yang melahap. Kekuatan formasi ini sangat mengejutkan. Bahkan Yang Mulia Abadi dari alam dao tingkat tinggi akan kesulitan untuk melarikan diri dari formasi. Yang Mulia Suan Lin juga Dewa. Yang Mulia Suan Lin juga Suan Lin. Yang Mulia Suan Lin juga dan Suan Lin. Selain itu, ada juga Yang Mulia Suan Lin. Tidak peduli seberapa kuatnya Su Fang, akan sulit baginya untuk lolos dari bencana ini. Mari. Yang Mulia Suan Lin membentuk segel, dan formasi susunan segera diaktifkan. Kekuatan alam di dasar Senluo Desolate Abis dan kekuatan pusaran yang mengerikan diaktifkan oleh formasi susunan. Mereka berkumpul menjadi aliran energi yang mengerikan dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Seperti tsunami yang menderu, mereka langsung menelan Su Fang. Ledakan. Aliran energi yang menyapu dari segala arah berkumpul di tengah, bertabrakan dan membentuk pilar angin yang membumbung ke langit. Seluruh Desolate Abis berguncang. Binatang buas terpencil di reruntuhan itu terkejut dan mengeluarkan raungan aneh. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, menyebabkan Yang Mulia Suan Lin dan penguasa Pulau Tundernit gemetar ketakutan. Wuling Goblin, yang telah berubah menjadi sabuk batu, juga terangkat dengan kejam oleh guncangan hebat. Kemudian, saat reruntuhannya runtuh, ia dipengaruhi oleh kekuatan formasi susunan dan juga mengalami beberapa luka ringan. Untungnya, Yang Mulia Suan Lin dan penguasa Pulau Tundernit tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain dan tidak menemukan keberadaannya. Tubuh utama Su Fang, yang berada di dalam Wuling Goblin, ketakutan oleh kekuatan formasi susunan. Meskipun kekuatan Yang Mulia Suan Lin biasa saja, kekuatan formasi susunan yang dia ciptakan sebenarnya sangat mengejutkan. Dengan formasi susunan yang begitu menakutkan, bahkan jika Yang Mulia Tungku Ilahi berada dalam formasi susunan, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Karena hancurnya salah satu klon darahnya, wajah Su Fang menjadi pucat. Jika hanya Yang Mulia Suan Lin saja, Su Fang bisa langsung menghancurkannya. Namun, dengan kemunculan tak terduga dari pembangkit tenaga listrik tiada taraf seperti penguasa Pulau Tundernit, Su Fang tidak punya pilihan selain menggunakan otaknya. Klon darah yang dia lepaskan ini justru untuk mematikan rasa Yang Mulia Suan Lin dan penguasa Pulau Tundernit dan kemudian menemukan kesempatan untuk memberi mereka pukulan fatal. Kehilangan klon darah menyebabkan Su Fang kehilangan hampir sepersepuluh energi darahnya, tetapi energi itu masih dalam kisaran yang dapat ditanggung sama dengan N garis bawah satu. Su Fang berpikir dalam hati, Yang Mulia Tungku Ilahi akan segera tiba. Saya harus menemukan cara untuk menekan Yang Mulia Suan Lin dan penguasa Pulau Tundernit secepat mungkin, terutama Yang Mulia Suan Lin. Aku harus mencari tahu asal-muasal aura yang mirip dengan luo darinya dan tujuannya merebut batu giyok darah. Badai energi yang disebabkan oleh serangan formasi susunan berlangsung selama lebih dari sepuluh napas sebelum perlahan meredah. Di tengah reruntuhan, sebuah lubang besar dengan radius 100 mil muncul. Binatang buas, bebatuan, dan segala sesuatu di area ini semuanya berubah menjadi debu, dan Su Fang tidak terlihat. Suara mendesing gelombang. Yang Mulia Suan Lin dan penguasa Pulau Tundernit terbang ke udara dan melihat ke bawah. Setelah merasakannya beberapa saat, mereka tidak bisa lagi merasakan aura Su Fang. Dia jelas lebih mati daripada mati. Yang Mulia Suan Lin tertawa bangga. Jadi bagaimana kalau dia adalah jenius nomor satu di dunia hebat? Bukankah dia masih mudah dibunuh olehku? Penguasa Pulau Tundernit mengangkat alisnya. Gumpalan petir melintas di matanya yang dalam saat dia berkata, kekuatan formasi susunan terlalu besar. Mayat Su Fang bahkan tidak ada. Akan sedikit merepotkan untuk menemukan harta karun di tubuhnya. Penguasa Pulau Tundernit, jangan khawatir. Meskipun Su Fang telah berubah menjadi abu di bawah kekuatan formasi susunan, arsi petir Suan Lin dan Giyok Darah yang ingin saya peroleh adalah harta yang tiada taranya. Mereka pasti tidak akan dihancurkan dengan formasi susunan. Hanya perlu beberapa waktu untuk menemukannya. Penguasa Pulau Tundernit menganggup dan berkata, itu benar. Izinkan saya menemukan arsi petir Suan Ming terlebih dahulu. Belum terlambat bagi Anda untuk mencari batu Giyok Darah. Wajah Yang Mulia Suan Lin merosot. Tuan Pulau Tundernit, apa maksudmu dengan ini? Aku lebih kuat darimu. Belum lagi memiliki prioritas untuk mencari harta karun, bahkan jika aku mengambil semua harta di tubuh Su Fang untuk diriku sendiri, mungkinkah kamu masih keberatan? Begitu suaranya turun, kilat menyambar di tubuh penguasa Pulau Tundernit. Kekuatan Dewa berelemen petir yang menakutkan meletus. Seolah-olah Dewa Petir telah turun ke dunia besar. Runtuhan di sekitarnya dan bahkan kehampaan hancur lapis demi lapis di bawah kekuatan ilahi ini. Lord of Tundernit Island, kamu benar-benar berani menarik kembali kata-katamu. Yang Mulia Suan Lin membentuk segel untuk membuat formasi susunan, melepaskan kekuatan ilahi pelindung untuk menahan tekanan mengerikan dari penguasa Pulau Tundernit. Lalu, dia berteriak dengan dingin. Terus, karena anda adalah master sekte dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi, saya tidak akan mempersulit anda. Jika anda tidak tahu apa yang baik bagi anda, jangan salahkan saya karena kejam. Kata penguasa Pulau Tundernit dengan dominan. Dia membentuk segel dan menyambar sambaran petir, dengan cepat dan keras menyerang pertahanan formasi susunan Yang Mulia Suan Lin. Ledakan. Formasi susunannya hanya bertahan sesaat sebelum pecah dengan suara keras. Yang Mulia Suan Lin tersapu oleh dampak ledakan tersebut. Dia terbang sejauh sepuluh ribu kaki sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Auranya langsung menjadi putus asa. Ketika Sufang melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Yang kuat memangsa yang lemah. Tidak terkecuali pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ini. Lebih baik jika mereka berdua bertarung sampai mati dan biarkan aku mengambil keuntungannya. Penguasa Pulau Tundernit mendengus. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi sambaran petir. Dia langsung tiba di atas lubang besar di tengah reruntuhan dan melepaskan kekuatan penginderaannya, dengan hati-hati mencari harta karun Sufang. Penguasa Pulau Tundernit sebenarnya sangat kejam. Huff, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak punya rencana cadangan hanya karena aku begitu percaya padamu? Yang Mulia Suan Lin mengungkapkan ekspresi kejam dan tiba-tiba membentuk segel. Siapa? Siapa? Dari reruntuhan dan kehampaan, garis-garis jejak halus seperti sutra muncul, seluas 10 mil di sekitar Master of Tundero's Night Island. Jejak tersebut dengan cepat terjalin untuk membentuk domain terikat sama dengan N garis bawah R, tanpa aura. Penghalang semacam ini tidak digunakan untuk menyerang atau bertahan. Sebaliknya, itu digunakan untuk membelenggu dan mengejebak musuh. Meskipun tidak terlalu menakutkan seperti formasi susunan ofensif sebelumnya, ia memiliki kemampuan membelenggu yang kuat. Terlebih lagi, itu tersembunyi dengan sangat baik, menyatu dengan reruntuhan dan kehampaan. Jika bukan karena Yang Mulia Suan Lin yang mengaktifkannya, akan sangat sulit untuk menemukannya. Suan Lin, kamu sedang mendekati kematian. Penguasa Pulau Tundernit jelas tidak menyangka bahwa Yang Mulia Suan Lin benar-benar akan membuat formasi susunan tersembunyi ketika dia membuat formasi susunan sebelumnya. Dia langsung terkejut. Tapi dia yakin dengan kekuatannya dan tidak terlalu peduli. Kamu ingin menjebakku hanya dengan formasi susunan. Istirahat untukku. Setelah Penguasa Pulau Tundernit membentuk segel, dia menggosok kedua tangannya. Kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi tombak petir yang mengejutkan berukuran seribu kaki. Dengan aura kekerasan yang dapat menghancurkan segalanya, ia menyerang formasi susunan. Ledakan. Serangan ini menimbulkan ledakan besar. Formasi susunannya hancur lapis demi lapis, namun tidak runtuh. Meskipun kekuatanku biasa-biasa saja, aku mengembangkan dao besar formasi arai. Di dunia besar, mereka yang dapat mencapai tinggi badanku dalam formasi dao besar sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Meskipun formasi susunan yang diam-diam aku buat agak tergesa-gesa, bagaimana bisa dengan mudah kamu pecahkan? Yang Mulia Suan Lin sangat bangga. Kemudian, dia terus membentuk segel. Asap putih muncul dari formasi susunan dan dengan cepat menyelimuti area yang dicakup oleh formasi susunan. Sosok penguasa Pulau Tundernit juga menghilang ke dalam asap. Meskipun penghalang yang kamu buat sangat kuat, apakah menurutmu itu bisa menjebakku selamanya? Saat aku menemukan harta karun di tubuh Sufang dan keluar dari formasi susunan, aku pasti akan mengambil nyawamu. Penguasa Pulau Tundernit menemukan bahwa asap tidak hanya menghalangi penglihatan tetapi juga menghalangi persepsi roh primordial. Namun, ia tidak memiliki kemampuan menyerang atau berbahaya lainnya. Dia tidak bisa menahan cibiran dengan nada menghina. Kemudian, dia mengabaikan formasi susunan dan mencari harta karun di lubang yang dalam. Keluarlah untukku. Penguasa Pulau Tundernit melepaskan kekuatan ilahi yang menggelegar. Lapisan petir dengan cepat menutupi seluruh lubang seperti air mengalir. Dengan cara ini, setitik debu pun tidak bisa lepas dari persepsinya. Tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada satupun pecahan harta karun itu. Apakah dia melarikan diri? Bagaimana ini mungkin? Penguasa Pulau Tundernit tentu saja tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya. Dia terkejut. Sekali lagi, dia menutupinya dengan kekuatan ilahi dan mencari dengan cermat. Dia menemukan ada aura darah samar yang tersisa setelah klon darah Sufang dihancurkan. Namun, dia bahkan tidak dapat menemukan pecahan harta karun itu, apalagi arsip petir Suan Ming dan harta karun lainnya. Mungkinkah itu tiruan? Penguasa Pulau Tundernit menebak beberapa petunjuk, tapi dia bingung. Banyak petani yang membudidayakan klon. Bahkan ada kultifator yang berspesialisasi dalam dao besar kloning dan dapat mengolah klon yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun klon kultifator berasal dari tubuh utama, terdapat perbedaan besar antara aura klon dan tubuh utama. Sebelumnya, penguasa Pulau Tundernit telah merasakan klon darah Sufang. Auranya persis sama dengan tubuh utama yang dia lihat di Destiny Platform hari itu. Itu hanya sedikit lebih lemah. Dengan kekuatan penguasa Pulau Tundernit, dia tidak akan pernah salah dalam hal ini. Karena itu adalah tiruan, bagaimana auranya bisa sama persis dengan tubuh utamanya. 1586 Roh Darah Abadi Sufang sebenarnya menciptakan Roh Darah Abadi dengan kemampuan ilahi Kaisar Agung Musim Semi Kuning saat itu. Pantas saja aura kloningnya persis sama dengan tubuh utamanya. Dia bahkan bisa menipu aku dan Suan Lin. Saat itu, Kaisar Agung Musim Semi Kuning dihukum oleh surga justru karena dia menciptakan Roh Darah Abadi dan siklus reinkarnasi abadi Musim Semi Kuning. Mengapa Sufang tidak takut menerima hukuman dari surga? Penguasa Pulau Tundernit tiba-tiba teringat rumor tentang Kaisar Besar Musim Semi Kuning dan segera menyadari. Lalu, dia sekali lagi bingung. Kemampuan ilahi Sufang sungguh tak terduga. Jika aku menangkapnya dan mendapatkan rahasianya. Memikirkan hal ini, mata penguasa Pulau Tundernit bersinar terang. Saat penguasa Pulau Tundernit sedang memikirkan tentang Sufang, rencana cadangan yang telah lama disiapkan oleh Yang Mulia Suan Lin dipindahkan sekali lagi. Di luar penghalang. Yang Mulia Suan Lin mengeluarkan sebatang dupa dan menjentikkan sehelai Suan Guang. Itu mendarat di depan dupa dan segera dinyalakan, mengeluarkan aroma aneh. Penguasa Pulau Tundernit, jangan lupa bahwa Senluo Desolate Abis adalah tempat pelatihan para murid Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Saya adalah tiran lokal di sini. Karena kamu berani merebut harta karun milikku, jangan salahkan aku karena kejam. Yang Mulia Suan Lin tiba-tiba tertawa sinis. Dia membuang dupa di tangannya, melewati penghalang, dan mendarat di reruntuhan. Dalam sekejap, gelombang suara gemuruh datang dari reruntuhan di sekitarnya. Raungan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, momentumnya sangat besar dan menggemparkan dunia. Penguasa Pulau Tundernit memandang keluar dengan kaget. Apa yang telah terjadi? Sufang yang bersembunyi di Wuling Goblin juga terkejut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Binatang buas terpencil itu tampaknya telah terstimulasi oleh sesuatu saat mereka bergegas dengan ganas, langsung menyerbu ke dalam penghalang. Yang Mulia Suan Lin jelas telah merencanakan hal ini sejak lama. Penghalang yang dia ciptakan tidak bisa keluar dari dalam, tapi seseorang bisa masuk dari luar. Dupa itu juga luar biasa. Setelah dinyalakan, ia mengeluarkan aroma yang sangat menggoda bagi binatang buas. Murid Sekte Hao Chang Amanat Surga secara khusus menggunakannya untuk memikat binatang buas. Untuk perjalanan ke Desolate Abis ini, Yang Mulia Abadi Suan Lin secara khusus meminta para master alkimia di sekte tersebut untuk menyempurnakannya dengan cermat. Terlebih lagi, itu seratus kali atau bahkan sepuluh ribu kali lebih kuat daripada yang digunakan oleh murid biasa. Setelah dinyalakan, hal itu segera menyebabkan keributan di antara binatang buas di dasar jurang saat mereka dengan panik menyerbu ke dalam penghalang. Beberapa murid Sekte Hao Chang Mandat Surga yang sedang berlatih di reruntuhan lain segera menemui kemalangan. Mereka diserang oleh binatang buas, dan banyak dari mereka mati dalam sekejap. Sisanya melarikan diri dari reruntuhan, melarikan diri menuju bagian luar underworld abis. Wuling Goblin telah berubah menjadi sabuk batu dan disembunyikan di reruntuhan. Ia telah diinjak-injak oleh banyak binatang buas dan menderita luka serius. Untungnya, target dari binatang buas terpencil ini adalah aroma di dalam pesonanya. Jika tidak, Wuling Goblin akan terlihat di tengah gelombang binatang buas yang sunyi. Di antara binatang terpencil ini, yang lebih kecil seukuran tikus. Mereka bergerak berkelompok, sedangkan yang lebih besar seukuran naga banjir yang panjangnya 10 ribu kaki. Semuanya memiliki kulit kasar dan daging tebal. Aura mereka sangat kejam. Hanya dalam beberapa saat, binatang buas itu berkumpul dalam gelombang pasang dan bergegas menuju pesona seperti banjir. Dengan kekuatan yang kuat dari penguasa Pulau Tundernit, binatang buas saja secara alami tidak bisa menjadi ancaman baginya. Dia bisa dengan santai melepaskan kekuatan suci dan membunuh banyak dari mereka. Namun, terlalu banyak binatang buas yang terpencil. Terlebih lagi, masing-masing tubuh mereka sangat kuat. Setelah terstimulasi oleh aromanya, mereka tidak takut mati sama sekali. Ada aliran binatang buas yang tak ada habisnya. Setelah membunuh satu gelombang, gelombang lainnya melonjak. Tidak peduli seberapa kuat penguasa Pulau Tundernit, konsumsi energinya masih sangat mencengangkan saat menghadapi gelombang binatang buas yang sunyi. Saat kamu sudah menghabiskan sebagian besar energimu, inilah saatnya aku mengambil kepalamu. Meskipun Yang Mulia Abadi Swanlin tidak dapat melihat pemandangan di dalam pesona karena asap, dia dapat menebak dari ledakan yang menghancurkan bumi bahwa penguasa Pulau Malam Guntur sedang mengalami pertempuran sengit. Yang Mulia Abadi Swanlin sangat senang. Dia tidak bisa menahan tawa sinis. Kesempatan telah tiba, saatnya membunuh Yang Mulia Abadi Swanlin. Su Fang melihat pemandangan di luar tubuh Huling Goblin. Dia tidak lagi ragu-ragu dan memutuskan untuk menyerang Yang Mulia Abadi Swanlin. Jika bukan karena Dao Yang Mulia Tungku Ilahi akan segera tiba, Su Fang bisa saja menunggu sampai Yang Mulia Abadi Swanlin dan penguasa Pulau Tundernit terluka sebelum menuai manfaatnya. Dao Yang Mulia Tungku Ilahi sangat kuat. Su Fang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus menekan Yang Mulia Abadi Swanlin, tokoh kunci ini, terlebih dahulu. Su Fang mengedarkan energi naganya dan melepaskan kekuatan naga dewa dari tubuh Huling Goblin. Seekor binatang buas mirip ular piton yang panjangnya lebih dari 100 kaki kebetulan melewati Huling Goblin. Ketika ia merasakan kekuatan naga dewa, tubuhnya langsung lemas dan tidak berani bergerak sama sekali. Huling Goblin memuntahkan Su Fang dan kemudian disedot ke alam naga sejati oleh Su Fang. Adapun Su Fang, dia melompat ke punggung binatang buas piton itu. Pada saat ini, dasar jurang berada dalam kekacauan. Ada binatang buas di mana-mana. Yang Mulia Abadi Swanlin, yang berdiri di udara, sepenuhnya fokus pada penguasa pulau malam petir di dalam penghalang. Dia tentu saja tidak memperhatikan tindakan Su Fang. Su Fang pertama kali melepaskan Bai Ling. Di dasar jurang, kekuatan alam sangat kacau, tapi Bai Ling seperti ikan di air di sini. Dengan kilatan putih, sosoknya membentuk lengkungan aneh dan menghilang ke dalam kehampaan. Pergi. Su Fang melepaskan seutas kesadarannya dan memasuki pikiran binatang buas piton itu. Suara agung terdengar. Binatang buas piton itu terintimidasi oleh kekuatan naga dewa. Beraninya ia menolak keinginan Su Fang sedikitpun. Di bawah kendali Su Fang, ia bergegas menuju Yang Mulia Abadi Swanlin. Binatang buas piton yang terpencil bercampur dengan binatang buas terpencil yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat mendekati Yang Mulia Abadi Swanlin. Yang Mulia Abadi Swanlin sedang melihat bagian dalam penghalang, memikirkan hadiah apa yang akan dia terima dari dewa dari dunia segudang setelah mendapatkan dua batu giyok darah dari Su Fang. Sosok putih tiba-tiba muncul di samping Yang Mulia Abadi Swanlin. Itu adalah Bai Ling. Setelah Bai Ling, yang seperti gadis muda, tersenyum dingin, dia menjentikkan jarinya. Sebuah cincin di tangannya tiba-tiba melesat ke arah Yang Mulia Abadi Swanlin. Cincin itu tiba-tiba berubah menjadi lingkaran hitam berukuran lebih dari seratus kaki. Dengan momentum besar, ia bertabrakan dengan Immortal Exalt Swanlin. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku. Energi iblis, kamu adalah goblin besar. Yang Mulia Abadi Swanlin terkejut. Untungnya, untuk mencegah diserang oleh binatang buas terpencil, dia menciptakan formasi susunan untuk melindungi dirinya sendiri. Di bawah tabrakan sengit cincin kekacauan Bai Ling, formasi susunannya langsung hancur. Namun, itu juga memblokir serangan Chaos Ring. Mengapa Big Goblin yang begitu kuat tiba-tiba muncul di Senluo Desolate Abyss dan mengaktifkan artefak Dao yang begitu kuat? Yang Mulia Abadi Swanlin terkejut. Desir. Pada saat ini, Su Fang mengaktifkan pil pedangnya dan langsung terbang melalui kehampaan dari tanah, muncul di bawah Yang Mulia Abadi Swanlin. Su Fang, kamu sebenarnya tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Jadi yang kubunuh tadi adalah tiruanmu. Cahaya ilahi di mata Yang Mulia Abadi Swanlin langsung berubah, bersinar tak percaya. Orang ini memang layak menjadi penguasa Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Meskipun hatinya sangat terkejut, tangannya tidak melambat sedikitpun. Dalam sekejap, dia dengan cepat membentuk segel satu demi satu. Aura siklus Dao besar meledak. Segel yang berisi kekuatan nomologis Dao Surgawi terjalin menjadi formasi susunan yang melindungi lingkungan sekitar dengan ketat. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Pil pedang menembakkan benang perak energi pedang yang menyapu formasi susunan. Tanpa diduga, kekuatan formasi susunan menyapu Swan Guang satu demi satu. Aura siklus Dao besar yang tak ada habisnya memutar benang perak energi pedang menjadi beberapa bagian. Bai Ling mengaktifkan Chaos Ring dan menyerang formasi susunan dengan ganas berulang kali. Meskipun formasi susunannya hancur lapis demi lapis, itu tidak akan pecah untuk sementara waktu. Dia benar-benar mengembangkan Dao besar formasi arai sedemikian rupa. Yang mulia Swan Lin ini memang bukan orang biasa. Negara bagian Natal. Su Fang berencana mengakhiri pertempuran dan langsung memasuki kondisi kelahirannya. Melalui pagoda enam Jalan Swan Huang, dia menggabungkan kisejati dan energi iblis goblin besar di tubuhnya ke dalam daging dan darahnya. Kemudian, dengan pukulan yang mendominasi, dia menyerang formasi susunan pertahanan dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Ledakan. Formasi susunannya bergetar hebat. Segel itu runtuh lapis demi lapis. Formasi susunannya akan segera rusak. Kekuatan yang luar biasa. Yang mulia abadi Swan Lin terkejut. Jika pukulan ini mendarat di tubuhnya, dengan basis budidaya Dao Realem tingkat menengah, dia akan diledakan menjadi pasta daging. Semut Sein Immortal Realem berani menjadi sombong di depanku. Yang mulia abadi Swan Lin mengeluarkan lempengan batu berbentuk piring. Setelah mengaktifkannya, ia melepaskan segel yang membawa aura Dao besar dan dengan cepat terkondensasi menjadi penghalang pertahanan di sekelilingnya. Penghalang yang dibuat dengan artefak Dao sebagai inti formasi susunan lebih dari 10 kali lebih kuat daripada formasi susunan yang dibuat dengan segel tangannya. Su Fang terus-menerus membombardir formasi susunan, sementara Bai Ling juga mengaktifkan cincin kekacauan dan bertabrakan dengan keras dengan formasi susunan. Namun, formasi susunan di sekitar yang mulia abadi Swan Lin stabil seperti batu dan tidak dapat diguncang untuk sementara waktu. Su Fang, meskipun kamu penuh tipu daya dan cukup beruntung bisa lolos dari jebakan yang aku buat untukmu, tapi kamu dengan ceroboh mencoba melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Serahkan nyawamu. Yang mulia abadi Swan Lin memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Dia mulai membentuk segel dan bersiap menggunakan kekuatan sucinya untuk melakukan serangan balik. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi di formasi susunan. Su Fang mencibir dengan jijik. Astaga! Aliran darah hitam muncrat dari telapak tangan Su Fang. Kemudian, itu berubah menjadi pita darah dan dengan gesit mengebor ke dalam formasi susunan seperti ular. Ia dengan cerdik menghindari segel dan muncul di depan yang mulia abadi Swan Lin. Pita darah itu menggelinding dan dengan cepat mengembun menjadi orang berjubah hitam. Itu adalah Gui-Gui. Dia telah menggunakan kemampuan Yellow Spring Blut Sea. Meskipun penghalang imortal eksal Swan Lin sangat kuat, itu tidak berguna melawan Gui-Gui. Yang mulia abadi Swan Lin terkejut. Dia berseru, Laut Darah Musim Semi Kuning. Monster macam apa ini? Ia benar-benar bisa menggunakan Laut Darah Musim Semi Kuning. Puu Gelombang. Gui-Gui membuka mulutnya dan mengeluarkan racun hitam. Benda itu terbakar dan langsung menerkam ke arah yang mulia abadi Swan Lin. Racun iblis dan racun api. Yang mulia abadi Swan Lin merasakan racun dalam api beracun itu. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia buru-buru menghentikan kekuatan suci yang belum dia keluarkan dan mengeluarkan aura untuk memblokir racun mengerikan Gui-Gui. Mendesis. Aura immortal eksal Swan Lin dengan cepat terkorosi lapisan demi lapisan, diikuti oleh auranya. Di luar formasi susunan, Su Fang mengaktifkan roh Dharma Awan Ungu, meletus dengan kekuatan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan semua harta sihir, menyelimuti seluruh formasi susunan. Bas dengungan-dengungan gelombang. Pelat batu yang digunakan oleh Yang Mulia Abadi Swan Lin untuk membuat formasi susunan bergetar hebat. Di bawah kekuatan ilahi tertinggi dari roh Dharma Awan Ungu, bagaimana ia masih bisa melepaskan kekuatan ilahi apapun. Penghalang yang dibuat dengan pelat batu sebagai inti susunannya langsung menghilang. Su Fang menyerang dengan gelombang energi ungu yang membungkus lempengan batu dan langsung menyerapnya ke dalam ruang energi ungu di kedalaman tubuhnya. Pada saat ini, Bai Ling mengaktifkan Chaos Ring dan membantingnya ke belakang kepala imortal Exalt Swan Lin. Bidang aura langsung hancur, dan hantaman besar mengalir ke laut bukaan ilahi, menyebabkan bukaan ilahi dan Yang Abadi bergetar hebat. Dia merasa pusing dan hampir kehilangan kesadaran. Gui-gui menerkam ke depan dengan cepat dan membuka mulutnya yang berdarah, hendak menelan Yang Mulia Swan Lin ke dalam perutnya. Tunggu. Su Fang buru-buru menghentikan Gui-gui. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan suci tertinggi dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, petir takdir. Aura halus yang dapat menghapus segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir menyelimuti Yang Mulia Abadi Swan Lin. Hukuman dari surga, menyerangmu sebenarnya membuatku dihukum oleh Dao Surgawi. Yang Mulia Abadi Swan Lin berseru tak percaya. Yang Mulia Swan Lin merasakan kekuatan halus takdir yang ingin menghapus sepenuhnya tubuh fisik, roh primordial, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan takdirnya. Selain itu, dia memiliki peraduga di dalam hatinya dan secara alami berpikir bahwa petir takdir adalah apa yang disebut hukuman dari surga. Terkejut dan ketakutan, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan dan menyerah untuk melawan. Qi Xiao Xiao. Buka celah ilahi, roh primordial, dan inti emasmu dan terima belengguku. Su Fang berbicara dengan dominan, seperti suara Dao Surgawi. Selama Yang Mulia Swan Lin melawan sedikit, dia akan langsung dibunuh. Saya benar-benar jatuh ke tangan seorang kultifator Saint Immortal Realem. Saya sangat tidak mau. Yang Mulia Swan Lin menutup matanya dengan putus asa. Dia membuka pertahanan celah ilahi dan menyerah untuk melawan. Su Fang menggunakan lempeng darah iblis sejati untuk membuat lapisan benih segel roh primordial dan mengirimkannya ke kedalaman yang abadi Yang Mulia Swan Lin, membelenggu roh primordialnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk memadatkan benih segel dan membelenggu inti emasnya. Yang Mulia Swan Lin sangat penting bagi Su Fang. Setelah membelenggu roh primordial dan inti emasnya, Su Fang masih khawatir. Dia meminta dewa mayat hidup untuk mengaktifkan peti mati neter yang menyelubung langit dan membelenggu Yang Mulia Swan Lin ke dunia artefak Dao. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa cakapnya Yang Mulia Swan Lin, dia tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Hu gelombang. Akhirnya menekan Yang Mulia Swan Lin, Su Fang menghela nafas lega. Sebuah batu besar di hatinya terangkat. Lord of Tundernit Island, ketika kekuatanmu hampir habis, aku akan berurusan denganmu lagi. Melihat penghalang reruntuhan, penguasa Pulau Tundernit masih bertarung dengan binatang buas terpencil. Su Fang mencibir dan mengirim Gui-Gui dan Bai Ling ke alam naga sejati. Dia juga melepaskan yang imortal dan memasuki peti mati neter yang terselubung langit. Di dunia artefak Dao dari peti mati neter yang terselubung langit. Dalam formasi susunan tak bernyawa, Yang Mulia Swan Lin dibelenggu di dalam. Hu gelombang. Yang imortal dari Su Fang berjalan keluar dari sisi formasi susunan dan berkata dengan anggun, Yang Mulia Swan Lin, Anda mencoba segala cara untuk membunuh saya dan merebut diok darah saya, tetapi Anda tidak mengharapkan saya untuk menekan Anda, bukan. Sekarang aku sudah jatuh ke tanganmu, apalagi yang bisa kukatakan. Anda memiliki dua potong blut jade. Biarpun aku tidak bisa mendapatkannya, blut jade akan membawakanmu bencana yang fatal. Yang Mulia Abadi Suan Lin memang layak menjadi Yang Mulia Abadi yang tak tertandingi di alam Dao tingkat menengah. Pada saat ini, dia telah pulih dari ketakutannya dan menampilkan aura Yang Mulia Abadi dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Su Fang bertanya, siapa yang memintamu mencari blut jade? Yang Mulia Suan Lin mencibir dan berkata, jika saya memberitahu Anda, maukah Anda melepaskan saya? Karena bagaimanapun juga aku akan mati, mengapa aku harus mengatakan yang sebenarnya? Kamu bertingkah sangat keras karena kamu ingin tawar-menawar denganku untuk menyelamatkan hidupmu. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku masih bisa mengetahui apa yang ingin aku ketahui. Apakah kamu berencana untuk mencari jiwaku dan menghilangkan ingatanku? Anda hanya berada di Sein Immortal Realm, namun inti jiwa Anda bermimpi melakukan pencarian jiwa pada ahli Dao Realm tingkat menengah seperti saya. Jadi bagaimana jika kamu adalah pembangkit tenaga listrik Dao Realm tingkat menengah? Su Fang mencibir dengan jijik. Jika jiwa esensi kedua ada di sini, bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Realm tingkat tinggi dapat dengan mudah mencari jiwanya. Bahkan akan mudah baginya untuk mengendalikan pikiran dan kesadaran yang mulia Suanlin. Pada saat ini, meskipun jiwa esensi kedua tidak ada di sisinya, Su Fang masih memiliki cara untuk menghilangkan ingatan yang mulia Suanlin. Astaga! Su Fang melambaikan tangannya. Lempeng darah iblis surgawi muncul di atas kepala yang mulia Suanlin, melepaskan cahaya iblis hitam. Kekuatan ilahi jiwa esensi yang kuat menyelimuti dirinya. Kemudian, dewa mayat hidup melewati formasi susunan dan tiba di samping Su Fang. Yang mulia Suanlin yang abadi mengangkat alisnya. Lempeng darah setan surgawi, seorang kultifator yang telah bangkit. Su Fang, Anda adalah penganut tau dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Anda sebenarnya dapat mengaktifkan artefak iblis dan bahkan menerima seorang kultifator yang telah dibangkitkan sebagai bawahan Anda. Apakah Anda tidak takut dihukum oleh hukum sekte tersebut? Su Fang mencibir dan berkata, sebagai master sekte dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, kamu ingin membunuhku, penganut tau dari sekte tersebut. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh hukum sekte tersebut? Jika Anda memberi tahu saya apa yang ingin saya ketahui dengan jujur, saya dapat mengampuni hidup Anda. Jika tidak, saya akan menggunakan lempeng darah iblis Surgawi untuk menyiksa jiwa esensi Anda. Ketika jiwa esensi Anda sangat lemah, saya dapat dengan mudah melepaskannya. Kenangan, kalau begitu, aku akan membiarkan bawahanku yang telah bangkit mengubahmu menjadi mayat berjalan. Setelah hening beberapa saat, Yang Mulia Suan Lin seperti bola kempes. Dia berkata dengan sedih, tanyakan saja. Selama aku tahu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Su Fang mengeluarkan jimat Rune yang disegel dengan energi darah yang sangat mirip dengan milik Lao. Dia berteriak, siapa yang memintamu mencari batu giyok darah? Dari mana ora dalam jimat Rune ini berasal? Dia adalah ahli tak tertandingi dari dunia segudang. Kidara itu dikirimkan kepadaku olehnya menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Yang Mulia Suan Lin yang abadi tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi dia menjelaskan keseluruhan cerita secara mendetail. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dari berbagai dunia. Mendengar penjelasan Yang Mulia Suan Lin, Su Fang tersentak. Su Fang hampir dapat menyimpulkan bahwa pembangkit tenaga listrik yang digambarkan oleh Yang Mulia Suan Lin abadi berasal dari ras yang sama dengan Lao. Lao pernah berbicara tentang rasnya secara kebetulan, dan nada suaranya penuh dengan kebencian. Meskipun Lao tidak mengatakannya secara eksplisit, Su Fang menebak dari nada bicaranya dan fakta bahwa dia disegel dalam harta tertinggi rasnya bahwa Lao disegel oleh rasnya dan bukan musuh. Tujuan dari pembangkit tenaga listrik dari ras yang sama yang mencari batu giyok darah di dunia besar ini jelas bukan untuk menyelamatkan Lao. Sebaliknya, itu adalah mengumpulkan semua batu giyok darah dan menyegel hukum lagi. Ketika dia menerima gelar Dao Surgawi, Su Fang telah mengalami teror para dewa dari berbagai dunia. Bahkan jika dia menggunakan semua kemampuan ilahi, dia tetap seperti semut di depan dewa. Jika bukan karena Lao mengorbankan dirinya sendiri dan secara kebetulan menghadapi perubahan di dunia, Su Fang pasti tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas. Dewa yang dikenal sebagai Raja Dewa Mizar hanya menurunkan bayangan kehendaknya. Dan pada saat ini, dewa yang sedang mencari batu giyok darah telah turun ke dunia besar dengan tubuh aslinya. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Di dunia besar, orang ini jelas merupakan eksistensi tertinggi. Mungkin bahkan tetua tertinggi dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, sosok yang tak tertandingi di alam demigod, bukanlah tandingannya. Su Fang memiliki dua batu giyok darah di tangannya yang telah digabungkan oleh Lao. Dewa itu pasti tidak akan melepaskannya. Bagaimana dia harus menghadapi musuh yang begitu kuat? Untuk sesaat, Su Fang merasa seolah beban seribu kilogram menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bernafas. Di saat yang sama, dia khawatir dengan nasib Lao. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Meskipun hati Dao Su Fang kuat, hatinya juga sedang kacau saat ini. Hu gelombang. Menghembuskan nafas panjang, Su Fang memaksa dirinya untuk tenang. Tidak peduli apa, aku tidak bisa menyerah pada batu giyok darah. Terlebih lagi, aku harus menemukan batu giyok darah lainnya dan membiarkan Lao keluar dari sangkar berwarna darah bersama Su Fang. Dela yang mencari batu giyok darah telah pergi ke alam iblis. Dia tidak akan datang ke Sekte Hao Chang Amanat Surgawi untuk saat ini. Saya masih punya waktu untuk bersiap. Di dunia besar, kekuatan para dewa akan dibatasi dan dibelenggu. Mereka bukannya tak terkalahkan. Saat itu, ketika saya berada di dunia kecil, bukankah saya juga membunuh makhluk abadi? Sekarang saya berada di dunia yang hebat, tidak bisakah saya membunuh dewa? Selain itu, dewa itu juga sedang mencari batu giyok darah. Dengan kekuatannya, kecepatannya dalam mencari batu giyok darah pasti akan jauh melebihi milikku. Jika saya membunuhnya, saya dapat dengan mudah mendapatkan batu giyok darah lainnya. Memikirkan hal ini, Su Fang perlahan menenangkan diri. Tekanan di tubuhnya dan kekhawatiran di hatinya langsung hilang. Aura yang mendominasi dan arogan, jika surga ingin menindasku, aku pasti akan menentang surga, muncul secara spontan. Kamu, kamu sebenarnya ingin bertarung melawan dewa. Dari aura Su Fang, yang mulia Suan Lin menebak pikiran Su Fang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Di hati para makhluk abadi di dunia besar, para dewa adalah eksistensi yang mirip dengan Dao Surgawi, terutama para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Beberapa petinggi dan petinggi sebenarnya tahu betul bahwa apa yang disebut Dao Surgawi yang mereka hormati sebenarnya adalah kekuatan yang sangat kuat di alam ilahi yang disebut Dao Ilahi Penyegel Surga. Itu bukanlah Dao Surgawi yang sebenarnya. Namun, hal ini tidak mempengaruhi rasa hormat mereka terhadap Dao Dewa Penyegel Surga. Mereka memperlakukan Dao Surgawi Penyegel Surga sebagai Dao Surgawi sejati yang harus ditundukkan dan dihormati. Mereka sama sekali tidak berani menolak sedikitpun. Meskipun Su Fang, kultifator holy immortal ini, sangat luar biasa, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Dia sebenarnya ingin bertarung melawan Dewa yang bahkan sangat dihormati oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Di mata yang mulia Su An Lin, betapa mengejutkannya hal ini. Su Fang mengungkapkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi dan berkata dengan suara keras, jika saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan kultifator macam apa saya ini. Aku, Su Fang, telah berjalan jauh dari dunia kecil hingga sekarang. Bukankah saya selalu menolak untuk mencapai prestasi saya saat ini? Jadi bagaimana jika Anda seorang Dewa? Bahkan jika itu adalah Dao Surgawi yang sebenarnya, jika ia ingin menekanku, bahkan jika aku tahu bahwa aku akan mati, selama aku masih memiliki nafas yang tersisa, aku pasti akan menolaknya sampai akhir. Yang mulia Su An Lin sangat terkejut. Di matanya, Su Fang hanyalah orang gila yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Saat ini, ledakan, keributan yang mengguncang bumi datang dari luar alam naga sejati, menyebabkan alam naga sejati berguncang dengan hebat. Formasi susunan yang sudah agak rusak hancur sekali lagi. Ternyata setelah membunuh binatang buas terpencil yang tak terhitung jumlahnya, penguasa Pulau Tundernit tidak punya pilihan selain meledak dengan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan penghalang yang menjebaknya dan melarikan diri. Setelah bertarung dengan binatang buas dan menghancurkan formasi susunan dengan sekuat tenaga, penguasa Pulau Tundernit telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Pada saat ini, auranya menjadi sedikit kacau, dan dia dipenuhi amarah. Yang imortal Sufang segera kembali ke tubuh aslinya, bersiap untuk terbang keluar dari alam naga sejati dan menyingkirkan penguasa Pulau Tundernit dalam satu gerakan. Tanpa diduga, penguasa Pulau Tundernit menyapu matanya dengan cahaya ilahi dan tidak menemukan jejak yang mulia Suanlin. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Suanlin, kamu sebenarnya berani bergabung dengan Sufang dan memasang jebakan dengan salah satu klon Sufang, ingin membunuhku. Saya akan mengingat dendam ini dan pasti akan mengembalikannya sepuluh kali lipat di masa depan. Begitu suaranya turun, Guntur bergemuruh di samping penguasa Pulau Tundernit. Seperti sambaran petir, dia terbang menuju bagian atas Senluo de Solate Abis. Ternyata penguasa Pulau Tundernit tidak menemukan harta karun Sufang dan salah mengira bahwa Yang Mulia Suanlin dan Sufang telah bergabung untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya, dan Yang Mulia Suanlin menghilang tanpa jejak. Dia takut akan ada jebakan lain yang menunggunya, jadi dia langsung meninggalkan Senluo de Solate Abis. Tiba-tiba gelombang. Ledakan yang mengguncang bumi datang dari atas. Sosok penguasa Pulau Tundernit jatuh dari atas seperti batu besar. Setelah mendarat di reruntuhan, dia membuat lubang besar di reruntuhan yang sangat keras itu. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berjubah ungu dengan aura tertinggi berjalan selangkah demi selangkah dari atas, menjinakkan aliran udara jurang yang menakutkan di sekitarnya dan kekuatan alam yang kacau. Tunku Ilahi Yang Mulia Dao Divine Furnace, kenapa kamu diam-diam menyerangku? Setelah mengeluarkan setegup darah, penguasa Pulau Tundernit berdiri dengan gemetar dari tanah. Auranya menjadi semakin putus asa. Jubah petirnya dipenuhi lubang karena terbakar oleh api. Apalagi di sekujur tubuhnya terdapat banyak luka yang terbakar oleh kekuatan api. Dia sebenarnya terlihat seperti terluka parah. Penguasa Pulau Tundernit, serahkan Tsu Fang dan aku akan membiarkanmu mati lebih cepat, kata Yang Mulia Tunku Ilahi Dao dengan acuh tak acuh. Divine Cauldron berkata tanpa emosi. Dia berdiri di atas reruntuhan dengan tangan di belakang punggung seperti makhluk tertinggi yang menguasai dunia. Penguasa Pulau Tundernit menekan amarah di dalam hatinya. Su Fang. Dia berkolusi dengan Suan Lin untuk memasang jebakan dan hampir membunuhku. Bagaimana saya tahu di mana dia berada? 1588. Holy Man Divine Cauldron telah muncul saat ini. Di alam naga sejati, Su Fang mengangkat alisnya dan menolak gagasan untuk terbang keluar dari alam naga sejati. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menyembunyikan alam naga sejati yang telah berubah menjadi setitik debu. Dengan cara ini, manusia suci kuali ilahi tidak akan bisa merasakan keberadaan alam naga sejati. Up! Budidaya kuali suci guru suci telah mencapai tingkat tinggi dari alam Tao, dan dia juga merupakan Grand Master pemurnian harta karun terbaik di dunia makro. Dia pasti memiliki senjata Tao yang tak tertandingi. Dengan Master yang tiada taranya dan Master of Thunderbolt Island, Su Fang jelas bukan tandingan mereka. Tentu saja, meskipun Su Fang sedikit gugup, dia tidak takut menghadapi musuh yang begitu kuat seperti manusia suci tungku ilahi. Dia memiliki cermin suci hunyuan sebagai kartu asnya. Selain itu, meskipun dia tidak bisa mengalahkan manusia suci tungku ilahi, dia masih memiliki token penaklub iblis suanyu yang diberikan oleh sage iblis suanyu. Itu bisa membantunya menerobos belenggu kekuatan ilahi seorang ahli di puncak alam Tao. Lebih baik jika kedua belah pihak terluka, dan kemudian aku bisa membunuh mereka berdua dalam satu gerakan. Su Fang mengungkapkan ekspresi kejam. Dia diam-diam mengamati perubahan di alam naga sejati, menunggu kesempatan. Mendengar kata-kata Master of Thunderbolt Island, Holy Man Divine Cauldron tercengang, sebenarnya ada hal seperti itu. Su An Lin berkolusi dengan Su Fang. Kemana mereka pergi? Master of Thunderbolt Island menjawab dengan jujur, mungkin mereka berdua telah meninggalkan Universal Wild Abyss. Cahaya ilahi Daozun Divine Furnace menyapur runtuhan, tetapi dia tidak menemukan aura yang mulia Su An Lin dan Su Fang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Aku telah menjaga bagian luar Senluo Desolate Abyss dan belum menemukan jejak mereka. Keduanya pasti masih berada di dasar jurang ini. Divine Furnace, aku tidak punya permusuhan denganmu. Sekarang kamu telah muncul di Universal Desolate Abyss dan menyergapku. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan Su Fang? Tuan Pulau Thunderbolt bertanya dengan suara yang dalam. Selamatkan Su Fang. Sebaliknya, saya bukan saja datang ke sini untuk menyelamatkannya, saya juga datang ke sini untuk membunuhnya. Apakah kamu juga di sini untuk membunuh Su Fang? Saya tidak akan ikut campur dalam urusan Anda, dan saya tidak akan mempermasalahkan serangan diam-diam Anda terhadap saya sekarang. Selamat tinggal. Master of Thunderbolt Island menangkupkan tinjunya ke arah Holy Man Divine Furnace dan berbicara dengan sopan. Namun, hatinya tenggelam. Karena Holy Man Divine Furnace telah mengungkapkan tujuan perjalanan ini, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Guru suci kuali ilahi mencibir. Su Fang hanyalah seorang Daois nominal di Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, tetapi dia dianugerahi gelar tersebut oleh Sekte tersebut. Sebagai tetua pertama, Anda harus tahu konsekuensi membunuh seorang Daois dari Sekte tersebut, bukan? Master of Tundernit Island mengertakan gigi dan berkata, saya bersedia bersumpah bahwa saya tidak akan mengungkapkan apapun kepada siapapun. Orang suci kuali ilahi berkata, Tuan Pulau Tundernit, menurut Anda apakah saya ini anak berusia tiga tahun? Orang mati masih merupakan pilihan teraman. Saya telah berkultivasi selama puluhan juta tahun, jadi prinsip ini sangat jelas bagi saya. Penguasa Pulau Tunderbolt berteriak dengan marah, Tungku ilahi, jangan melangkah terlalu jauh. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Paling-paling, aku akan bertarung sampai mati. Jika kamu berada di puncak, aku harus mewaspadaimu dan tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Pertama, Anda telah mengeluarkan banyak kekuatan Anda. Lalu, kamu disergap olehku. Sekarang kamu berada dalam kondisi terluka parah, apa hakmu untuk bertarung sampai mati bersamaku? Ikanmu akan mati, tetapi jaringku tidak akan pernah putus. Kata orang suci kuali ilahi dengan dominan dan mengeluarkan artefak dao. Itu adalah kuali hijau yang memancarkan aura dalam dan misterius. Namun, terlihat jelas ada retakan pada kuali tersebut. Jelas itu adalah kuali yang cacat. Setelah kuali diaktifkan, mulut kuali menghadap ke bawah dan melepaskan aura dewa berelemen api yang mengejutkan dan dipenuhi dengan keilahian. Itu menyelimuti reruntuhan besar tempat penguasa Pulau Tundernit berada. Aura menakutkan yang dapat membakar dan memurnikan langit dan bumi meledak dari kuali. Api ungu menyala di kehampaan dan reruntuhan. Nyala api sepuluh ribu kali lebih mengerikan daripada magma. Seluruh ruang berubah menjadi dunia tungku yang akan memurnikan segala sesuatu dalam jangkauannya. Mendesis gelombang. Batuan keras itu meleleh dalam hitungan detik. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan melolong kesakitan. Tubuh mereka mengeluarkan asap hitam sama dengan N garis bawah R. Mayat binatang buas yang telah dibunuh oleh penguasa Pulau Tundernit langsung hangus dan mengeluarkan bau busuk. Artefak ilahi, kuali ilahi. Kamu sebenarnya memiliki kuali tingkat ilahi. Aura dewa penguasa Pulau Tundernit berubah seketika saat dia berseru. Manusia suci kuali ilahi tidak hanya disebut kuali ilahi karena kahliannya yang tak tertandingi dalam memurnikan harta karun, tetapi ada alasan lain. Dikatakan bahwa dia memiliki kuali tingkat ilahi, itulah sebabnya dia disebut kuali ilahi. Namun, dia belum pernah memperlihatkannya di depan siapapun. Artefak ilahi. Su Fang dah kaget. Dengan penglihatannya yang sempurna, dia menggunakan aura ilahi dari harta sihir dunia panjang sejati untuk mengamati kuali dengan cermat. Jadi itu adalah artefak ilahi yang rusak. Ini lebih baik daripada arsip Guntur Suan Ming, tapi jauh lebih rendah daripada cermin suci asal. Meskipun Su Fang diam-diam menghela nafas lega, dia sedikit cemas. Dibawah aura ilahi dari kuali tingkat ilahi, dunia panjang sejati tidak akan mampu bertahan lama. Jadi itu hanya artefak ilahi yang rusak. Master of Tundernit Island juga melihat kekurangan dari Divine Level Cauldron dan mencibir dengan jijik. Manusia suci kuali ilahi berkata dengan bangga, artefak ilahi ini awalnya adalah kuali tingkat ilahi tertinggi di dunia segudang. Artefak ilahi ini dihancurkan oleh monyet iblis yang tiada taranya dan berubah menjadi pecahan yang melayang ke dunia luar. Saya cukup beruntung mendapatkan sebagian besar fragmentnya. Setelah bertahun-tahun menyempurnakan, saya mendapatkan kembali kekuatan artefak ilahi. Meskipun kekuatannya kurang dari sepersepuluh dari kekuatan aslinya, itu masih merupakan artefak ilahi. Bukankah mudah untuk menekanmu? Jadi bagaimana jika itu adalah artefak ilahi? Jika Anda ingin menindas saya, Anda harus membayar mahal. Master of Tundernit Island mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Setelah membentuk segel, guntur bergemuruh dan kilat mengerikan menyapu. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi naga guntur yang hidup. Aura ilahinya menyelimuti Master of Tundernit Island. Setelah mengayunkan ekornya, ia mematakan belenggu aura ilahi dari kuali ilahi dan menyerang dengan keras ke arah manusia suci kuali ilahi. Divine Cauldron Holyman mengaktifkan Divine Cauldron dan banjir besar api ungu melonjak menuju Master of Tundernit Island. Boom-boom-boom. Api dan guntur pada dasarnya adalah energi yang sangat ganas. Tabrakan berturut-turut menyebabkan getaran hebat dan menyebabkan abis air vortex di bawahnya mengaum dan berjatuhan. Seluruh dasar Senluo abis terjerumus ke dalam gelombang energi yang dahsyat dan kacau. Pegunungan di sekitarnya telah terkikis oleh abis air vortex selama bertahun-tahun dan menjadi sangat kokoh. Saat ini, akibat benturan, gunung-gunung berguncang dan bebatuan bergemuruh. Setelah serangkaian tabrakan, naga petir yang dibentuk oleh abisnya penguasa pulau malam guntur hancur dan tubuhnya terungkap. Dia mendarat di reruntuhan lagi dan auranya menjadi lebih lemah. Wajah manusia suci kuali ilahi menjadi pucat, dan cahaya kuali tingkat dewa meredup. Manusia suci kuali ilahi tidak dapat menahan serangan putus asa dari penguasa pulau Tunderbolt. Kamu ingin menekanku dengan Divine Cauldron yang rusak. Divine Cauldron, jika kamu tidak menjauh sekarang, kami berdua akan menderita. Master of Tundernit Island mencibir dengan nada menghina. Sebuah penangkal petir yang melonjak dengan kilat muncul di telapak tangannya. Dia memegang tongkat dengan kedua tangan dan melangkah maju. Sepanjang jalan, dia memecahkan dan merobek kekosongan. Dia seperti dewa petir tiada taranya yang turun ke dunia besar. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Bukan hanya kamu, bahkan Xuan Lin dan Su Fang yang bersembunyi tidak bisa lepas dari penindasanku. Akulah kuali ilahi, cium langit dan bumi. Manusia suci kuali ilahi menyimpan kuali ilahi di dalam tubuhnya. Kemudian, gelombang kuali ilahi dunia meledak. Dalam sepersekian detik sama dengan N garis bawah R. Kekuatan ilahi menyelimuti segala arah dan berubah menjadi kuali ungu besar. Itu menyelimuti penguasa pulau Tundernit dan dunia Zenlong dalam kekuatan ilahi dunia manusia suci kuali ilahi. Rasanya seperti kekuatan ilahi dunia manusia suci kuali ilahi bagaikan alam semesta dengan aturan pengoperasiannya sendiri yang independen. Materi, kekuatan alam, dan aturan alam semesta semuanya dimurnikan menjadi ketiadaan. Mayat binatang buas yang sedang berjuang dan mayat di tanah langsung berubah menjadi asap hijau. Batuan di tanah melebur menjadi lava dan seluruh ruangan menjadi tungku yang mengerikan. Pada titik ini, Master of Tundernit Island tidak punya pilihan selain bertarung sekuat tenaga. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan dunia guntur dan kilat di sekelilingnya untuk melawan penindasan kekuatan ilahi dunia manusia suci kuali ilahi. Jika Master of Tundernit Island berada dalam kondisi puncaknya, dia secara alami dapat melawan manusia suci kuali ilahi dan melarikan diri dengan mudah. Namun, dia terluka parah sekarang. Dunia guntur dan kilatnya terus-menerus ditekan oleh abicna manusia suci kuali ilahi. Lapisan demi lapisan, hancur dan runtuh. Itu tidak bisa bertahan lama. Manusia suci kuali ilahi menggabungkan dirinya dengan manusia suci kuali ilahi dan menggunakan abicnanya. Kekuatannya sangat menakutkan. Suara mendesing. Sufang terbang keluar dari alam Zenlong. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika dia tidak keluar, alam Zenlong akan meleleh. Sufang, kamu masih berada di desolate abis. Beri aku roh dharma awan ungu dan aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Orang suci kuali ilahi sangat gembira. Dia kemudian tertawa bangga. Kamu ingin mencuri roh dharma awan ungu milikku. Mengapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Sufang tertawa dingin. Orang suci kuali ilahi tertawa dengan nada menghina dan berkata, Saya tahu Anda memiliki banyak senjata abicna dan dao yang luar biasa. Bahkan di Mensein Mingyan dikalahkan oleh Anda. Namun, kamu kini terbelenggu oleh abicnaku. Cepat atau lambat, Anda akan dimurnikan menjadi abu. Roh dharma awan ungu juga akan menjadi milikku. Ledakan. Sufang mengaktifkan pohon dunia dan melepaskan kekuatan dunia yin dan yang. Itu terus melemahkan belenggu dan memurnikan kekuatan yang menyelimuti tubuhnya. Sufang, aktifkan gulungan guntur suanming dan bantu aku. Mari kita hancurkan abicna manusia suci kuali ilahi dan berjuang untuk keluar dari jurang kesunyian. Master of Tundernit Island seperti orang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat nyawa. Dia meraung ke arah Sufang. Sufang mencibir, kamu hanya ingin membunuhku. Sekarang kamu ingin aku membantumu. Bocah bodoh, jika aku ditekan, kamu juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Penguasa pulau Tundernit meraung dengan marah. Namun, Sufang mengabaikannya. Ledakan, ledakan. Manusia suci kuali ilahi terus mengaktifkan kekuatannya. Api ungu membakar lautan api dan melonjak menuju penguasa pulau Tundernit dan Sufang. Target utamanya adalah Master of Tundernit Island. Menurut pendapat manusia suci kuali ilahi, selama dia menekan penguasa pulau Malam Guntur, akan mudah untuk membunuh Sufang. Ah! Dunia yang diciptakan oleh Master of Tundernit Island hancur lapis demi lapis. Pada akhirnya, ia runtuh dengan suara keras. Tubuh fisiknya dilalap api ungu, dan dia mulai terbakar. Dia menjerit menyedihkan. 1589 Saya telah mendominasi dunia makro selama jutaan tahun. Saya tidak menyangka akan mati di Yamade Solate Abyss. Saya tidak berdamai. Penguasa Pulau Tunderbolt mengeluarkan raungan putus asa dan marah. Tubuhnya yang terbakar tiba-tiba membubung ke langit. Tuan Pulau Tunderbolt, apa yang dapat Anda lakukan meskipun Anda tidak berdamai? Mati di bawah artefak ilahi saya adalah kematian yang layak. Hahaha! Orang suci kuali suci tertawa liar dan membuka segel. Bola api meledak dan menyapu penguasa Pulau Tunderbolt. Tubuh penguasa Pulau Tunderbolt tiba-tiba meledak menjadi bola api dan terbakar menjadi abu. Ramuan emas miliknya juga terbungkus dalam bola api ungu dan jatuh ke dalam magma yang terbentuk oleh batuan cair. Penguasa Pulau Tunderbolt, penguasa laut abadi 10 ribu gelombang yang tak tertandingi yang mengejutkan dunia makro, mati begitu saja. Suara mendesing gelombang. Sufang tiba-tiba mengaktifkan kekuatan dunia yin yang secara ekstrim. Kekuatannya berubah menjadi dunianya sendiri untuk bersaing dengan kekuatan artefak dao dan abicna manusia suci kuali ilahi. Dia mengibaskan api di sekitarnya dan melangkah maju. Dia mengambil ramuan emas penguasa Pulau Tunderbolt dan menyimpannya di dunia batinnya. Penguasa Pulau Tunderbolt adalah penguasa alam dao tingkat lanjut yang tiada taranya. Seberapa kuat kekuatan yang terkandung dalam golden elixir miliknya. Tentu saja, Sufang tidak akan melewatkan sumber daya budidaya seperti itu sama dengan N garis bawah R. Kamu akan mati, tapi kamu masih menginginkan ramuan emas penguasa Pulau Tunderbolt. Kamu benar-benar ceroboh. Orang suci kuali suci menekan penguasa Pulau Tunderbolt dan merasa lega. Melihat Sufang mencoba merebut ramuan emas penguasa Pulau Tunderbolt, orang suci kuali suci terkejut dan kemudian mencibir dengan sinis. Astaga! Astaga! Kuali suci manusia suci mengaktifkan kekuatan artefak ilahi dengan seluruh kekuatannya. Api ungu menyala di sekitar Sufang dan akan membakar Sufang menjadi abu. Astaga! Tubuh fisik Sufang tiba-tiba hancur dan berubah menjadi lautan darah yang menderu-deru. Dalam keadaan laut darah dunia bawah, Sufang mengaktifkan awan api ilusi. Api putih menyembur keluar dari air darah, dengan cepat membentuk momentum yang membara, berubah menjadi awan api yang mengejutkan yang membakar dengan ganas di laut darah. Dia tidak lagi menahan api ungu dari manusia suci kuali ilahi. Sebaliknya, dia mendesak laut darah neter untuk melepaskan kekuatan reinkarnasi yang menakjubkan dan kekuatan dunia yin dan yang. Itu menghancurkan dan menekan kekuatan api ungu. Kemudian, ia melahap mereka secara sembarangan, menyebabkan lautan api yang dibentuk oleh badan kekaisaran awan api menyatu dengan api ungu. Dia benar-benar memahami kemampuan dewa api yang begitu mengejutkan. Hanya teknik budidaya tingkat dewa yang bisa memiliki kemampuan dewa api yang begitu mengerikan ketika berada dalam kondisi laut darah mata air kuning. Berapa banyak kemampuan dewa mengejutkan yang dimiliki anak ini? Yang mulia kuali ilahi terkejut dan ingin berubah pikiran. Dia tidak lagi ingin membunuh Su Fang, tetapi ingin menangkapnya hidup-hidup dan mencari jiwanya. Dia tidak hanya akan mendapatkan roh darmawan ungu, tetapi dia juga ingin mencuri semua rahasianya. Siapa yang tahu? Kemudian, yang mulia kuali ilahi terkejut saat mengetahui bahwa api ungu yang dilepaskan dari perpaduan kemampuan ilahi tertingginya dan kuali artefak tingkat dewa ditelan oleh lautan darah neter milik Su Fang dan kemudian digabungkan dengan api putih, menyebabkan kekuatannya meledak. Berkurang terus-menerus. Siapa? Siapa? Meskipun luas permukaan darah Su Fang tidak bertambah, nyala api yang meneru di dalam darah menjadi lebih ganas. Nyala api membakar hingga ketinggian 100 zang, meledak dengan momentum yang mengerikan. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Produk gelombang Sesosok Su Fang mengembun di dalam air darah. Dia mendesak sembilan perubahan sembilan matahari, membimbing kekuatan api ungu yang menyatu ke yang meridian untuk menyerang yang meridian ke-47. Yang mulia kuali ilahi tercengang Divine Cauldron yang mulia, kuali artefak tingkat dewa Anda tampaknya tidak cukup kuat. Ayo lebih keras lagi. Sosok Su Fang di dalam air darah tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh ejekan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpuas diri. Api asal kuali ilahi. Yang mulia kuali ilahi mengertakkan giginya, membentuk serangkaian segel tangan yang misterius dan rumit. Kemudian, dia memisahkan tangannya, dan bola api ungu tua melonjak dari sela-sela telapak tangannya, menyelimuti Su Fang dan terbakar dengan liar. Api ungu tua ini tidak hanya sepuluh kali lebih kuat dari api ungu, tapi juga mengandung keilahian. Itu adalah bola api ilahi. Yang mulia kuali ilahi berkata, bola api ilahi ini adalah api asal dari kuali artefak tingkat dewa saya. Meski tidak seberapa, ia lebih kuat daripada nyala api manapun di dunia. Biasanya, saya tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tapi sekarang, untuk menekanmu, aku sudah mengaktifkannya. Su Fang, dimurnikan oleh api ilahi saya juga merupakan kehormatan tertinggi Anda. Api asal artefak tingkat dewa. Su Fang merasakan kekuatan api di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sepuluh kali lebih ganas. Kekuatan reinkarnasinya dan kekuatan dunia yin dan yang dibakar dan dilebur oleh kekuatan api ilahi. Bahkan laut darah musim semi kuning pun dengan cepat menguap. Sepertinya aku harus menggunakan cermin suci asal. Agar tidak menarik perhatian para ahli, Su Fang tidak menggunakan cermin suci pernikahan sejak dia datang ke sentral immortal domain. Sekarang, dia tidak peduli. Siapa yang tahu bahwa saat ini, ada gerakan tiba-tiba di istana daul langit dan bumi. Itu bukanlah yang meridian atau pohon dunia, tapi tanah pemadam yang ditempatkan Su Fang di akar pohon dunia. Kemudian, sebuah pemikiran muncul di benak Su Fang. Itu adalah suara yang arogan dan kasar. Aura api surgawi. Dewa api surgawi, aku akan melawanmu sampai mati. Su Fang dah kaget. Pikiran inilah yang dirasakan oleh kesadaran Su Fang dari tanah yang padam ketika dia mendapatkannya. Monyet setan. Monyet iblis yang tak tertandingi ini telah dimurnikan oleh dewa api surgawi dengan senjata ilahi. Sebelum kematiannya, dia telah menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan senjata ilahi, meninggalkan sebuah pemikiran di tanah yang memadamkan. Su Fang mengira itu hanyalah sisa pemikiran yang akan hilang secara otomatis setelah melepaskan gambaran pemikiran tersebut. Dia tidak menyangka benda itu akan tetap berada di tanah yang padam. Bahkan Su Fang tidak menyadarinya. Apa yang Su Fang tidak ketahui adalah bahwa pemikiran monyet iblis bukanlah pemikiran biasa, melainkan sebuah obsesi. Selama dewa api surgawi masih hidup, obsesinya tidak akan hilang. Kuali ilahi manusia suci kuali ilahi adalah bagian dari kuali yang telah dihancurkan oleh penghancuran diri monyet iblis. Itu telah diperbaiki oleh Divine Cauldron Holy Man Divine Cauldron. Meskipun kekuatannya kurang dari sepersepuluh kekuatan aslinya, api sumber asal masih mengandung aura dewa api surgawi. Setelah diaktifkan oleh Divine Cauldron Holy Man Divine Cauldron, hal itu langsung dirasakan oleh pikiran monyet iblis. Saat berikutnya, Ledakan Gambaran ilusi dari sebuah pikiran keluar dari tubuh Su Fang. Ia membawa aura kekerasan, sulit diatur, dan sangat kejam dan menyebarkan api sumber asal ungu di sekitarnya. Apa itu? Monyet iblis? Sebenarnya itu adalah monyet iblis yang telah dimurnikan dengan artefak dewa. Mengapa keinginan monyet iblis ada di tubuh Su Fang? Kuali ilahi manusia suci kuali ilahi tercengang. Ada suara gemuruh di kepalanya, seperti sambaran petir yang tiba-tiba membunuh. Gambaran ilusi dari wasiat monyet iblis membumbung tinggi ke langit. Ia membawa aura menakutkan yang seolah mengatakan bahwa jika langit ingin menghancurkannya, ia akan menghancurkan langit. Dengan ledakan, ia menghantam tubuh Divine Cauldron Holy Man Divine Cauldron dan membenamkan dirinya ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kuali ilahi manusia suci kuali ilahi telah menyatu dengan kuali ilahi. Dia adalah kuali dewa dan secara alami menjadi sasaran kehendak monyet iblis. Meskipun kekuatan Divine Cauldron Holy Man Divine Cauldron sangat menantang surga, monyet iblis tidak terkalahkan di dunia segudang dan telah membunuh banyak dewa. Meskipun itu hanya sebuah pemikiran, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia suci kuali ilahi. Kehendak monyet iblis menyerbu ke dalam tubuhnya dengan cara yang tak terhentikan, dan niat membunuh yang mengerikan serta energi jahat menyerang lautan bukaan ilahi, kesadaran yang abadi, dan roh primordial. Tidak hanya itu, kehendak monyet iblis juga telah memasuki dunia batin kuali senjata dan menghancurkan semua formasi dan tanda dewa di dalam kuali senjata, menyebabkan dunia batin runtuh sepenuhnya. Kuali senjata tingkat ilahi dihancurkan hingga tidak dapat dihancurkan lagi. Manusia suci kuali ilahi menciptakan dunia kuali ilahi dengan bantuan manusia suci kuali ilahi juga runtuh. Api asli dari kuali ilahi yang menyelimuti Sufang menjadi benda tanpa pemilik. Namun, sepertinya ia mempunyai pemikirannya sendiri. Itu berguling dan mengembun menjadi bola seukuran kepalan tangan. Dengan, Wosh, dia hendak melarikan diri. Api asal artefak ilahi, kamu milikku, milik Sufang. Mata Sufang berkedip. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan cermin ilahi asal, menembakkan cahaya merah yang menyelimuti api asal artefak ilahi dan menyedotnya ke dalam ruang artefak ilahi. Sufang sangat gembira dan menatap manusia suci kuali ilahi. Setelah diserang oleh keinginan monyet iblis, yang imortal miliknya terluka parah. Wajahnya sepucat kertas dan tubuhnya gemetar. Dia hampir tidak bisa terbang. Aku akan membunuhmu saat kamu terluka. Jika dia tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Mata Sufang berkilat kejam. Dia mengeluarkan busur pembunuh abadi dan melepaskan burung naga dan hantu-hantu. Pekikan. Dua sinar cahaya kemasan keluar dari mata burung naga. Mereka terjalin dan membentuk panah dewa matahari yang mempesona. Panah dewa matahari membawa kekuatan mengejutkan dari dewa matahari dan ditembakkan ke dada manusia suci kuali ilahi. Dengan ledakan, tubuh Divine Cauldron Holy Man tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah ada matahari divine di tubuhnya. Sufang, beraninya kamu. Manusia suci kuali ilahi memang merupakan penguasa alam dao tingkat tinggi yang tiada taranya. Sementara yang imortalnya terluka parah, dia mengaktifkan kemampuan surgawinya dan mengubah tubuhnya menjadi kuali senjata untuk terus melemahkan dan menyempurnakan kekuatan panah dewa matahari. Astaga! Sufang mengaktifkan busur pembunuh abadi dan aura pembunuh melonjak ke langit. Sebuah anak panah yang tampak seperti bayangan naga ditembakkan. Itu merobek kekosongan dan menembak ke arah manusia suci kuali ilahi. Busur pembunuh abadi adalah salah satu dari sepuluh artefak dao besar. Meskipun telah diperbaiki dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, Sufang telah mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya sekarang. Dan karena Sufang memiliki tubuh sejati penakluk naga, kekuatannya meningkat. Yang imortal dari Divine Cauldron Holy Man terluka parah dan tubuhnya sibuk menangani panah dewa matahari. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menggunakan kemampuan ilahi untuk membela diri. Dia nyaris tidak berhasil menghindari panah tersebut tetapi masih tertembak di bahu kanan. Engah! Anak panah yang dibentuk oleh bayangan naga menembus bahu manusia suci kuali ilahi. Darah muncrat dan aura pembunuh yang tajam meresap ke dalam tubuhnya. Itu menghancurkan tubuhnya dan menyerang yang imortal miliknya lagi. Serangan yang sangat fatal datang satu demi satu. Gui-gui terbang seperti hantu dan memuntahkan api hitam beracun yang mendarat di tubuh manusia suci kuali ilahi. Itu mendesis dan merusak tubuhnya. Kulitnya terkelupas selapis demi selapis dan berubah menjadi air hitam. Lalu, itu adalah daging dan tulangnya. Yang mulia kuali ilahi berseru dengan putus asa, berhenti, Sufang, aku bersedia tunduk padamu. Aku adalah seorang ahli alam dao tingkat tinggi dan juga tetua agung dari Sekte Hao Chang, Mandat Surga. Dengan seorang budak seperti aku, kekuatanmu pasti akan meroket dan tak seorang pun di Sekte Hao Chang amanat surga akan berani menyakitimu. 1590 Penatua Agung dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, Pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di alam dao tingkat tinggi, benar-benar tunduk kepada saya, seorang kultifator alam abadi suci, dan ingin menjadi budak saya. Sufang mengejek. Up! Pembangkit tenaga listrik tiada taraf seperti Anda yang ingin merampas jiwa oradharma ungu saya dengan sepenuh hati, bagaimana Anda bisa dengan tulus tunduk kepada saya? Setelah kamu lolos dari penindasanku, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengkhianatiku dan membunuhku. Bagaimana aku, Sufang, bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Sufang tersenyum dingin dan berkata kepada Gui-Gui dengan suara penuh niat membunuh, bunuh dia sama dengan N garis bawah air. Gui-Gui meraung penuh semangat. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi lautan darah. Dengan cipratan, ia menyapu dan melilit tubuh Dao Yang Mulia Divine Furnace, menimbulkan korosi dan melahapnya. Dao Yang Mulia Divine Furnace meronta dan meraung di dalam air darah. Dia mencoba melarikan diri dengan kekuatan sucinya, menyebabkan gelombang darah yang mengerikan melonjak ke segala arah. Meskipun laut darah musim semi kuning yang telah diubah oleh Gui-Gui jauh lebih rendah daripada Sufang dalam hal luas dan kemampuan melahap, namun mengandung racun yang menakjubkan. Terlebih lagi, setelah melahap racun api di bumi yang padam, toksisitasnya menjadi sangat mengerikan. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk membakar. Dao Yang Mulia Divine Furnace terluka parah satu demi satu. Pada saat ini, dia sudah berada di akhir kekuatannya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari nasib dilahap oleh lautan darah. Secara bertahap, suara Dao Yang Mulia Divine Furnace menghilang. Mayatnya mengapung di air darah, dan bahkan auranya pun menghilang. Tungku Ilahi Yang Mulia Dao telah jatuh. Sama seperti itu, Yang Mulia Suanlin memasang jaring yang tak terhindarkan di Senluo de Solate Abis, bersiap untuk menekan Sufang. Pada akhirnya, penguasa surgawi Suansu, penguasa Pulau Malam Petir, dan Tungku Ilahi Yang Mulia Dao, yang ingin menjadi oriole di belakang, semuanya mati. Adapun Yang Mulia Suanlin, dia dibelenggu di peti mati neter yang terselubung langit oleh Sufang. Nasibnya sepenuhnya dikendalikan oleh Sufang. Suara mendesing. Saat Dao Yang Mulia Divine Furnace mati, hantu monyet iblis itu terbang keluar dari mayatnya dan memasuki tubuh Sufang. Ia memasuki istana Dao Langit dan Bumi dan bersembunyi di bumi yang padam lagi. Sufang terkejut. Dia mengirim yang abadi ke istana Dao Langit dan Bumi untuk merasakan tanah yang padam, tetapi dia tidak dapat menemukan monyet iblis itu. Monyet iblis ini telah dimurnikan dengan alat ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, ketika hendak mati, ia binasa bersama dengan alat ilahi. Surat wasiat ini telah lama terintegrasi dengan Extinguishing Earth. Dengan budidaya Sufang saat ini, sulit baginya untuk mendeteksi keberadaannya. Untungnya, pikiran ini hanyalah oksesi sebelum kematian, jadi tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Sufang, jadi Sufang tidak mempedulikannya. Terlebih lagi, Sufang sangat mengagumi iblis monyet yang pantang menyerah dan sulit diatur ini. Selama itu tidak mengancamnya, Sufang tidak akan membunuhnya. Saat itulah Gui-Gui berhenti melahapnya. Darah menyusut kembali ke bentuk fisiknya. Budidaya manusia suci kuali ilahi, serta esensi kehidupan yang menakjubkan dalam tubuh fisiknya, sulit dicerna oleh Gui-Gui sepenuhnya dengan kekuatannya saat ini. Tubuh manusia suci kuali ilahi, yang telah terkorosi parah, disimpan oleh Sufang di alam Zenlong. Suara mendesing. Sufang memasukkan Gui-Gui dan burung naga ke dalam tubuhnya. Kemudian, tanpa berhenti sejenak, dia dengan cepat meninggalkan dasar Senluo desolate abis. Dia melawan aliran udara dan belenggu jurang yang mengerikan dan maju ke atas. Saat hendak mencapai puncak, Sufang melepaskan Wuling Goblin dan memasuki tubuh Wuling Goblin. Adapun Wuling Goblin, ia berubah menjadi sabuk batu dan dengan cepat memanjat tembok gunung, tiba di pegunungan di puncak jurang. Karena aroma aneh yang dinyalakan oleh Yang Mulia Suanlin yang menyebabkan binatang buas menjadi gila, murid dari Sekte Tian Ming Hao Chang yang sedang berlatih di jurang maut mati atau melarikan diri. Kemudian, terjadilah pertempuran antara penguasa Pulau Tundernit, Yang Mulia Suanlin, dan manusia suci kuali ilahi, yang menyebabkan keributan yang mengguncang dunia. Para pembudidaya dari Sekte Tian Ming Hao Chang yang menjaga pegunungan dan para murid yang sedang berlatih telah lama melarikan diri jauh. Tidak ada yang memperhatikan Wuling Goblin sama sekali. Wuling Goblin menggunakan kemampuan elemen tanahnya dan bergerak menembus tanah dan bebatuan hingga jaraknya ribuan mil dari Sen Luo Desolate Abyss. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, Su Fang keluar dari tubuh Wuling Goblin dan menaiki pedang terbangnya untuk segera meninggalkan dunia abadi tempat Sen Luo Desolate Abyss berada. Sekitar 10 tahun kemudian, Hu Gelombang Sesosok muncul di langit di atas puncak utama Silent Grid Star. Su Fang lah yang telah kembali dari Sen Luo Desolate Abyss. Setelah meninggalkan Sen Luo Desolate Abyss, Su Fang melakukan perjalanan melalui beberapa alam abadi dan kemudian kembali ke sekte Tian Ming Hao Chang melalui formasi susunan spasial. Awalnya, tidak butuh waktu lama. Namun, dalam perjalanan, Su Fang menghadapi beberapa serangan dari pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Beberapa formasi susunan spasial alam abadi bahkan dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, menyebabkan Su Fang tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar. Inilah sebabnya dia tertunda begitu lama. Pertemuan di sepanjang jalan membuat Mutsu Fang sangat berat. Di masa lalu, alam abadi pusat tempat sekte Tian Ming Hao Chang berada juga sangat terpengaruh oleh empat perubahan dunia berturut-turut. Ada juga banyak kultifator yang telah bangkit, goblin besar, iblis, dan beberapa iblis besar tak tertandingi yang telah menembus segelnya. Namun, mereka dengan cepat ditekan oleh pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh sekte Tian Ming Hao Chang. Kali ini, sebenarnya ada masalah kebangkitan pembangkit tenaga listrik yang menyerang formasi susunan spasial dari sekte Tian Ming Hao Chang. Jelas sekali bahwa bahkan dengan kekuatan besar dari sekte Tian Ming Hao Chang, sulit untuk mengendalikan situasi di alam abadi pusat. Situasi di alam abadi lainnya bisa dibayangkan. Apalagi ada juga ras iblis yang selama ini gelisah. Pertempuran hebat pasti sedang terjadi. Situasi berikut ini mengkhawatirkan. Setelah kembali ke Ji Hong Dojo, Su Fang segera memasuki gua tempat tinggalnya. Di sebuah ruangan jauh di dalam gua tempat tinggalnya, yang mulia abadi Ji Hong tiba-tiba membuka matanya. Kejutan muncul di matanya, Su Fang telah meninggalkan Ji Hong Dojo selama lebih dari 10 tahun. Hari ini, dia telah kembali dengan aura pembunuh yang begitu kuat. Hanya dengan membunuh pembangkit tenaga listrik Tiada Taraf yang ranah budidayanya jauh lebih tinggi daripada miliknya, aura pembunuh yang begitu mengerikan akan tertinggal. Titik, apalagi aura karma ini. Itu yang mulia kuali ilahi. Dia benar-benar membunuh yang mulia kuali ilahi. Yang mulia abadi Ji Hong menjepit jarinya dan menggunakan kemampuan ilahi tertingginya untuk menyimpulkan bahwa tubuh Su Fang ternoda oleh nasib karma yang mulia kuali ilahi. Bisa dibayangkan keterkejutan di hatinya. Yang mulia abadi Ji Hong tahu bahwa Su Fang telah menyembunyikan banyak kekuatan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang tak tertandingi seperti yang mulia kuali ilahi dengan basis budidayanya di alam dao ke-9 dari alam suci abadi. Saya masih meremehkan murid saya ini. mempengaruhi sekte Tian Ming Hao Chang. Tidak ada banyak waktu tersisa baginya untuk berkembang. Saya harus melindunginya dengan segala cara. Tekad muncul di mata yang mulia abadi Ji Hong. Alam naga sejati. Su Fang dengan hati-hati menghitung perolehannya kali ini. Dia sangat senang sampai mulutnya tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Yang mulia Suan Lin yang abadi mengabaikannya untuk saat ini. Hanya inti emas penguasa pulau Tundernit dan tubuh yang mulia kuali ilahi yang merupakan perolehan yang sangat mengejutkan. Su Fang dapat menggunakan ini untuk menerobos ke puncak alam abadi suci dalam sekali jalan dan melangkah ke alam dao menjadi yang mulia abadi yang tiada taraf. Ada juga sumber api dari kuali artefak tingkat dewa. Su Fang yakin dia bisa melahirkan yang meridian. Belum lagi, pembangkit tenaga listrik tiada taraf seperti yang mulia kuali ilahi memiliki artefak dao, pil obat, benda spiritual, dan berbagai sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di cincin penyimpanannya. Selain itu, yang mulia Suan Lin adalah pemimpin sekte dari bidang daois dari sekte Tian Ming Hao Chang. Sumber daya yang dimilikinya juga sangat mengejutkan. Sayangnya, selain inti emas, tubuh fisik penguasa Pulau Tundernit dan semua yang ada di tubuhnya telah terbakar abis. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Sebelumnya, Su Fang telah mengasingkan diri selama 300 tahun, dan berbagai sumber daya yang dia kumpulkan hampir abis. Kita harus tahu bahwa ada lebih dari 300 ribu bawahan elit di alam naga sejati. Selain konsumsi Bai Ling, Su Huang, dan Big Goblin kuat lainnya, meskipun sumber dayanya sangat besar, akan ada saatnya sumber daya tersebut abis. Panen kali ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu. Ini memecahkan masalah besar bagi Su Fang. Lebih penting lagi, Su Fang menerima berita tentang klan Luo dari Yang Mulia Suan Lin, yang memungkinkan dia untuk bersiap secara mental. Yang Mulia Suan Lin yang abadi mengolah dao besar formasi arai, dan ranah budidayanya sangat tinggi. Sangat disayangkan untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dia masih berhubungan dengan klan Luo. Lebih baik menundukkannya, dia bisa sangat berguna di masa depan. Namun, meski aku sudah membelenggunya sekarang, dia pasti tidak akan menurutiku dengan sukarela. Aku harus mengintimidasi dia agar dia tidak berani mengkhianatiku lagi. Setelah Su Fang tenang, dia memutuskan untuk berurusan dengan Yang Mulia Suan Lin terlebih dahulu. Dia pertama kali berubah menjadi kondisi laut darah mata air kuning dan memadatkan tubuh utamanya dari air darah. Dia berkata dengan suara yang agung, Tuhan yang mati, bawalah Yang Mulia Suan Lin yang abadi. Hu gelombang. Sang penguasa kematian membawa Yang Mulia Suan Lin yang terbelenggu keluar dari formasi susunan di samping dan tiba di atas laut darah mata air kuning. Tuhan, ketika Anda melahap orang ini, bisakah Anda berbagi sebagian aura hidupnya dengan saya? Sang Raja Mati memperlihatkan senyuman jahat dan berkata dengan muram. Yang Mulia Suan Lin yang abadi sangat ketakutan. Dia buru-buru berteriak, Su Fang, aku sudah disegel dan dibelenggu olehmu. Terlebih lagi, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kamu pernah berjanji untuk mengampuni hidupku, apakah kamu akan mengingkari janjimu? Su Fang berkata dengan nada mendominasi, Su Fang, selalu menepati janjiku. Karena aku berjanji untuk mengampuni nyawamu, aku pasti tidak akan membunuhmu. Namun, kamu tahu rahasiaku. Jika aku melepaskanmu, bukankah rahasiaku akan terbongkar? Saya akan memberi Anda dua pilihan. Serahkan padaku, atau aku akan membelenggumu dalam artefak dao selama sisa hidupmu. Ini, Yang Mulia Suan Lin ragu-ragu sejenak. Jelas sekali, dua pilihan yang diberikan Su Fang kepadanya bukanlah yang dia inginkan. Su Fang tentu saja tahu apa yang dipikirkannya. Setelah tersenyum tipis, sambil berpikir, inti emas penguasa Pulau Tundernit dan mayat Tungku Ilahi Yang Mulia Dao muncul di atas air darah dan tersapu ke laut darah mata air kuning oleh gelombang darah. Itu Dao Yang Mulia Tungku Ilahi. Kamu benar-benar membunuhnya. Yang Mulia Suan Lin berteriak kaget, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak hanya Dao Yang Mulia Divine Furnace, tetapi juga penguasa Pulau Tundernit. Mereka semua telah dibunuh olehku. Suan Lin, Anda hanya berada di tahap tengah dari alam Dao. Di mataku, kamu seperti semut. Jangan bilang padaku bahwa kamu telah dianiaya karena tunduk padaku. Kamu mungkin masih memiliki fantasi tentang Dewa dari berbagai dunia itu, kan? Saya menyarankan Anda untuk menghilangkan fantasi yang tidak realistis ini. Saya, Su Fang, mampu membunuh pembangkit tenaga listrik Dao Realem tingkat tinggi dengan basis budidaya saya di Saint Immortal Realem. Terlebih lagi, saya membutuhkan waktu kurang dari 3.000 tahun untuk mencapai ketinggian ini. Beri aku 10.000 tahun lagi, dan meskipun itu Dewa dari berbagai dunia, aku masih bisa menekannya. Su Fang mengungkapkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi saat dia mengaktifkan Laut Darah Mata Air Kuning. Dengan suara gemuruh, ia memancarkan kekuatan melahap yang mengejutkan. Mayat Dao Zun Divine Furnace dan inti emas penguasa Pulau Tundernit dengan cepat terkorosi oleh air darah lapis demi lapis. Nyala api kehidupan menyala di dalam air darah berubah menjadi lautan api yang mengerikan. Tubuh fisik Dao yang mulia tungku ilahi, teknik kultivasi, ki sejati, semuanya. Secara dominan dimakan dan dijarak oleh Su Fang mulai saat ini dan seterusnya, menjadi nutrisi baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Su Fang, tidak, Tuan, saya bersedia tunduk kepada Anda. Saya tidak akan pernah tidak loyal kepada Anda di masa depan. Yang mulia Suan Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia gemetar saat dia berbaring dan bersujud kepada Su Fang. Terima kasih telah menonton!